LEDAKAN Saat orang-orang klan laut melihat situasinya tidak baik dan hendak melarikan diri, langit tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, retakan besar muncul di kehampaan, dan sesosok tubuh muncul di depan mata semua orang. Tidak bagus. Ini Wang Chen. Apa? Wang Chen? Bagaimana mungkin? Astaga, Wang Chen membunuh semua penguasa garis keturunan Kaisar Laut. Empat, ya Tuhan, Wang Chen membunuh empat orang lagi. Saat melihat Wang Chen, anggota klan laut yang telah hancur dan melarikan diri bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa arti penampilan Wang Chen? Sebelumnya, Wang Chen telah menggunakan domain luar angkasa untuk menjebak empat ahli dari klan laut. Satu lawan empat. Pada saat ini, Wang Chen muncul, tetapi tidak ada jejak empat tuan dari klan laut. Sudah terlalu jelas apa maksudnya. Memikirkan hal ini, wajah orang-orang klan laut berubah drastis. Empat tuan dari klan laut telah jatuh. Dari delapan master klan laut yang pernah mengepung Wang Chen sebelumnya, tujuh telah dibunuh oleh Wang Chen, kecuali satu yang melarikan diri. Selain dua tuan dari klan laut yang telah dibunuh Wang Chen di awal. Wang Chen telah membunuh sembilan tuan dari klan laut. Terlebih lagi, dia telah melukai klan laut dengan serius. Hasil seperti itu mengejutkan semua orang mulai dari si raceh hingga ekstrim. Melihat Wang Chen, yang sekarang berlumuran darah emas, seperti dewa pasir yang turun dari langit dan menghalangi jalan, semua orang klan laut merasakan darah mereka menjadi dingin. Kamu, masih ingin pergi? Melihat orang-orang klan laut yang terkejut dan tidak yakin, sudut mulut Wang Chen menyeringai. Medan Perang Syuro Pada saat berikutnya, dengan mendengus dingin, Wang Chen langsung memanggil Medan Perang Syura. Ledakan Di irini suara gemuruh, dunia kembali terdistorsi. Medan Perang Syuro Benar, pada saat ini, Wang Chen memanggil Medan Perang Syura yang sangat kuat. Kepada orang-orang yang ingin melarikan diri, Wang Chen tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Karena mereka telah memilih untuk menjadi musuh keluarga Wang, dan sejak mereka datang ke kota Laut Hitam, nasib mereka telah ditentukan, kematian. Ledakan Gelombang kejut yang kuat meledak, mengubah langit dan bumi. Teriakan perang terdengar dari ruang yang hancur. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Tidak bagus. Jalankan. Lari. Wang Chen sudah gila. Jika kami tidak pergi sekarang, kami pasti akan dimusnahkan. Menghadapi distorsi dalam kehampaan, menghadapi niat membunuh yang mengerikan, suku kelautan berada di ambang kehancuran. Di bawah pembantaian roh-roh jahat, hanya kurang dari setengah dari puluhan ribu orang suku laut yang tersisa. Wang Chen sendirian membunuh sembilan ahli klan Raja Laut dan melukai satu orang. Dengan tambahan jubah hitam, Yosin Yan, dan Jiang Chen Yuan, klan Raja Laut hanya memiliki kurang dari separuh penduduknya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih ingin membunuh mereka semua. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Di tengah teriakan tersebut, masyarakat suku Oseanik dengan panik melarikan diri ke segala arah. Ledakan. Namun, sebagian besar masyarakat suku Oseanik masih terlalu lambat. Dalam sekejap mata, Medan Perang Sura meliputi dunia. Ruang terdistorsi, dan Medan Perang berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, ribuan ahli suku kelautan dan beberapa ahli klan Raja Laut tiba di Medan Perang Sura yang menakutkan. Jumlah orang suku kelautan yang bisa melarikan diri dari Medan Perang Sura sangat sedikit. Tentu saja, Yosin Yan, Jiang Chen Yuan, Black Robe, dan yang lainnya juga ikut bersama mereka. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan bau darah menyebar ke seluruh dunia. Di Medan Perang yang berlumuran darah ini, langit juga berwarna merah darah. Aura pembunuh yang mengerikan dan aura tirani ada di mana-mana. Cek, cek, cek. Medan Perang Sura, salah satu dari enam alam-alam yang legendaris. Saya tidak menyangka Wang Chen bisa mengendalikan keberadaan seperti itu. Berada di Medan Perang, Black Robe hanya bisa menghela nafas. Alam enam alam adalah keberadaan alam yang paling kuat. Wang Chen benar-benar menantang surga. Dia memiliki kekuatan penuh dari lima elemen, dan dia memiliki alam enam alam. Orang seperti itu, betapa menantangnya dia. Pada saat ini, jubah hitam tidak bisa tidak bersuka cita karena dia telah memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen. Kalau tidak, membayangkan dirinya sebagai musuh dari orang yang begitu mengerikan, kulit kepala Black Robe menjadi mati rasa. Hahaha, teman-teman kecil dari suku Oseanik. Pergi ke neraka. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Setelah bersuka cita, jubah hitam mencibir sambil melihat orang-orang suku kelautan di seberangnya. Berubah menjadi abu. Saat ini, jubah hitam sebenarnya sangat arogan. Rangkaian serangan kuat sebelumnya membuat mood Black Robe sangat baik. Terutama kalimat, berubah menjadi abu, dia sangat menyukainya. Siapa yang meminta Wang Chen dan keluarga Wang menggunakan ungkapan, berubah menjadi abu, mengancamnya baru-baru ini. Keluhan di hati Black Robe tak terlukiskan. Tapi sekarang, jubah hitam bisa menggunakan ungkapan ini untuk mendeskripsikan orang lain. Perasaan ini, sangat bagus. Bajingan, lawan mereka sampai mati. Keluarga Wang sudah keterlaluan, bertarung. Tidak ada jalan keluar lain, bunuh. Menghadapi cibiran jubah hitam, menghadapi Wang Chen dan yang lainnya yang tanpa ekspresi, pada saat ini, setelah gemetar ketakutan, suku kelautan menjadi gila. Ketika orang-orang dipaksa dalam situasi putus asa, mereka akan selalu menjadi gila. Tidak terkecuali suku oseanik. Ribuan anggota suku kelautan, hampir sepuluh anggota klan Kaisar Laut, meraum dan mengaum dengan ganas pada saat ini. Bunuh. Pada saat berikutnya, di tengah suara gemuruh, pasukan suku kelautan yang perkasa menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Mencari kematianmu sendiri. Menghadapi pemandangan yang dahsyat dan mengejutkan ini, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Dia menyipitkan matanya pada suku kelautan yang tak ada habisnya yang bergegas ke arahnya dan mencipir. Gerbang Syuro. Menjepit segel di tangannya, Wang Chen mendengus dingin. Dong. Saat Wang Chen menjepit segel di tangannya, di atas kekosongan, sebuah gerbang mengambang terbuka. Suosh 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 suosh. Pada saat berikutnya, sosok-sosok bergegas keluar dari gerbang kosong. Syuro. Tidak bagus. Itu adalah pasukan Syuro. Dengan kemunculan sosok-sosok ini, terjadi keributan lagi. Tentara Syuro. Benar. Saat ini, gerbang Syuro telah terbuka, dan pasukan Syuro telah turun. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar, dan udara tampak berubah menjadi merah darah. Serangan seribu hantu. Setelah memanggil ratusan Syuro, Wang Chen tidak berhenti di situ. Dia sekali lagi mengeluarkan token seribu hantu. Bagi suku kelautan ini, saat ini, Wang Chen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Dia tidak memiliki sedikitpun belas kasihan. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Hari ini, jika dia tidak menerima berita tepat waktu dan bergegas, pemandangan seperti apa yang akan terjadi di kota Laut Hitam. Akankah suku oseanik ini berbelas kasihan? Pada saat itu, jutaan mayat tergeletak di kota Laut Hitam, dan darah akan mengalir seperti sungai. Ini akan menjadi neraka di bumi. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Karena orang-orang ini ingin menghancurkan keluarga Wang, menghancurkan kota Laut Hitam, dan menghancurkan rumah Wang Chen, maka Wang Chen akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ledakan. Menjepit segelnya, token seribu hantu memancarkan cahaya hitam yang kuat. Cahaya hitam menyebar, dan hantu jahat muncul. Untuk sesaat, di medan perang Shuro ini, Shuro mengamuk, dan puluhan ribu hantu menari. Pada saat ini, bagian langit dan bumi ini sangat mengejutkan dan kacau. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah, tak tertandingi dan tak tertandingi. Ah ah ah. Tidak, tidak. Tidak, ah. Aku tidak mau mati. Hantu jahat muncul, Shuro turun, dan pembantaian pun dimulai. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Shura yang sangat kuat mengamuk. Sekelompok hantu jahat mendatangkan malapetaka. Anggota biasa suku kelautan tidaklah kuat, apalagi mereka yang memasuki medan perang Shuro. Setelah meninggalkan wilayah laut, suku laut, yang awalnya tidak terlalu kuat, menjadi semakin lemah dalam sekejap. Dan setiap Shura yang dipanggil oleh Wang Chen kuat, bahkan ada beberapa Shuro yang kekuatannya telah mencapai alam bintang. Bisa dibayangkan situasi seperti apa yang akan terjadi ketika Shuro ini muncul saat ini. Pembantaian. Itu benar. Saat ini, di medan perang ini, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dalam sekejap mata, bumi diwarnai merah darah. Sejauh mata memandang, darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Anggota tubuh yang patah dan patah tulang ada di mana-mana. Jeritannya memekakan telinga, dan ratapan yang menyayat hati membuat bulu kuduk berdiri. Tempat ini tidak kalah dengan 18 tingkat neraka. Menghadapi pemandangan ini, mata Wang Chen sedingin air, seolah ada bulan di neraka, dingin dan dalam. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Pada saat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan dingin berkata kepada Black Robe dan yang lainnya. Dia memusatkan pandangannya pada sosok kuat yang membunuh Shuro dan hantu jahat. Orang-orang ini adalah suku oseanik. Yang perlu dilakukan Wang Chen dan yang lainnya adalah menangani orang-orang ini. He he, nak, kamu kejam. Tapi aku suka itu. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, pada saat ini, jubah hitam dan yang lainnya pulih dari keterkejutannya. Pada saat ini, situasi di medan perang dan ratapan di mana-mana membuat Black Robe dan yang lainnya terkejut. Jantung berkedut. Metode yang sangat berdarah. Penindasan yang mengerikan. Metode Wang Chen lebih jahat daripada iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Itu menyesakkan. Namun, setelah sadar kembali, Black Robe lah yang pertama tertawa. Wang Chen kejam. Bagi Black Robe, ini bagus. Hanya orang kejam yang bisa bertahan lama di dunia ini. Yang kuat dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Di dunia ini, jika kamu tidak cukup kejam, kamu akan dibunuh oleh orang yang lebih kejam darimu. Paling tidak, jika Anda tidak kejam terhadap musuh Anda, hanya kematian yang menanti Anda. Cara Wang Chen saat ini telah menghilangkan kekhawatiran pria berjubah hitam itu. Bunuh. Memikirkan hal ini, sosok jubah hitam berlari ke depan dan bergegas menuju kerumunan. Ledakan. Cahaya hitam melonjak ke langit. Dengan metode Black Robe, bisa dibayangkan akibatnya jika dia bergegas ke tengah kerumunan. Siapa yang bisa menghentikan seseorang yang kekuatannya hampir mencapai puncak alam matahari murni dan siapa yang bisa mengendalikan energi lima elemen. Jubah hitam seperti pisau tajam, memotong suku ke lautan dan membantai mereka secara sembarangan. Bunuh. Mengikuti di belakang jubah hitam, Jiang Chen Yuan, yang sadar kembali, berteriak dengan kilatan dingin di matanya. Astaga. Saat suaranya memudar, dia juga dengan cepat bergegas ke kerumunan. Kemudian, Yosin Yan juga menghela nafas dan menerobos kerumunan. Meskipun Yosin Yan baik hati. Tapi, jadi kenapa? Orang-orang ini adalah musuhnya. Mereka adalah musuh Wang Chen. Bagi Wang Chen, bahkan jika dia harus membantai gunung dan sungai dan menjadi iblis, dia, Yosin Yan, tidak akan ragu sedikitpun. Karena mereka akan menjadi gila, hari ini, dia akan meninggalkan segalanya dan menjadi gila dengan Wang Chen untuk membantai ribuan orang. Membunuh mereka semua. 2.092 Raungan dan lolongan memenuhi udara. Berbagai warna cahaya memenuhi udara. Raungannya memekakkan telinga dan jeritannya menyayat hati. Ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar di mana-mana. Raungan surah semakin memekakkan telinga. Ini adalah pemandangan di neraka surah. Pertempuran yang mengerikan sedang menyebar. Wang Chen sepenuhnya fokus pada wilayah kekuasaannya. Meski begitu, di bawah pertarungan yang intens, wajah Wang Chen pucat dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Beban yang dibawa ke wilayah tersebut oleh pertempuran sengit sangat menakutkan hingga ekstrim. Jika bukan karena jiwa ilahi Wang Chen benar-benar tak tertandingi, domain lapangannya pasti sudah terkoyak sekarang. Melihat domain tersebut telah berubah menjadi neraka, ekspresi Wang Chen masih sedingin biasanya. Sudah waktunya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, medan perang di surah dipenuhi dengan bau darah. Bau darah yang kental begitu menyengat hingga membuat orang ingin muntah. Antara langit dan bumi, semuanya berwarna merah darah sejauh mata memandang. Pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa domain surah telah mencapai batasnya. Raja Shuro bisa memasuki medan perang. Raja Shuro. Mendengar hal ini, Wang Chen dengan cepat memadatkan jimat. Dalam sekejap mata, suara gemuruh keras datang dari gerbang Shuro. Dong dong dong. Setelah itu, serangkaian langkah kaki yang dingin dan mengejutkan terdengar. Langkah kaki itu terdengar seperti datang dari neraka yang tak terbatas. Setiap langkah seolah menginjak hati masyarakat. Langkah kaki itu menjadi semakin keras. Saat berikutnya, Aura mengesankan menyebar ke seluruh langit. Setiap orang yang tidak berada dalam kondisi yang murni merasa tercekik di bawah aura ini. Bahkan beberapa seniman bela diri yang tidak termasuk dalam jajaran Divine Martial memuntahkan darah di bawah aura ini. Wajah mereka menjadi pucat. Mengaum. Akhirnya, ketika sesosok tubuh bergegas keluar dari gerbang Shuro, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar. Raja Shuro. Tidak bagus. Itu Raja Shuro. Raja Shura berlengan delapan. Itu adalah Raja Shuro berlengan delapan. Melihat sosok besar itu mendarat di medan perang, menyebabkan seluruh medan perang Shura berguncang, semua orang bahkan lebih terkejut. Saat itu, Raja Shura tiba. Hal ini membuat masyarakat klan laut yang berada di ambang kehancuran semakin merasa putus asa. Shuro yang tak ada habisnya, ribuan hantu jahat, jubah hitam, Yosin Yan, Jiang Chenyuan. Keberadaan yang kuat ini membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Dan sekarang, Raja Shuro yang menakutkan dan haus darah telah ikut serta. Bagaimana mereka bisa melawannya? Keputus asaan memenuhi hati setiap anggota Oceanic Race. Semua anggota suku laut yang tersisa gemetar ketakutan dan penyesalan. Mereka takut dan menyesalinya. Keluarga Wang, Wang Chen, Kota Laut Hitam. Mungkin, ini bukanlah lawan yang harus mereka sakiti, juga bukan lawan yang harus mereka dambakan. Sayangnya, mereka harus melakukannya sekarang. Tapi sekarang, akibat yang mereka hadapi sangatlah kejam. Dia melihat darah yang tak ada habisnya dan anggota tubuh yang patah di sekitarnya. Mendengar jeritan yang tak henti-hentinya, anggota Ras Kelautan yang tersisa mulai hancur. Mengaum. Saat Ras Kelautan ketakutan, Raja Shura, yang muncul di medan perang, mengamuk. Bau darah yang mengerikan serta darah dan mayat yang mengerikan menyebabkan darah di tubuh Raja Shura mendidih. Saat dia membuka mulutnya dan meraum, Raja Shura melahap puluhan mayat dalam satu tegukan. Dengan nutrisi dari mayat dan darah, aura Raja Shura terus meningkat. Delapan lengannya menari, dan pada saat itu, Raja Shura tampak sangat ganas. Selama periode kerja keras ini, Raja Shura berlengan enam dalam domain Shura telah memadat ke level Raja Shura berlengan delapan. Pada saat itu, di bawah nutrisi darah dan ki, aura Raja Shura berlengan delapan menjadi sangat kuat. Meskipun dia dibatasi oleh kekuatan Wang Chen, kekuatan Raja Shura bersenjata delapan terbatas pada tingkat puncak matahari murni. Namun, auranya bahkan lebih kuat daripada prajurit matahari murni biasa. Ledakan. Delapan lengannya meledak pada saat yang sama, dan untuk sesaat, angin puyuh melanda. Angin kencang tanpa batas menyapu ke segala arah. Saat angin kencang menari, banyak anggota ras kelautan yang terkoyak-koyak. Sesaat kemudian, Raja Shura menyerang dengan berani dan langsung membunuh menuju kerumunan. Sesaat, pemandangan menjadi semakin kacau dan berdarah. Pembantaian. Saat itu, pembantaian terus berlanjut. Terlebih lagi, dengan kemunculan Raja Shura, pihak Wang Chen mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini adalah pembantaian sepihak yang terang-terangan. Pada saat itu, di dalam domain Shura, malaikat mau turun. Sabit Grim Rapper menari terus-menerus, merenggut nyawa satu demi satu. Jiwa-jiwa menangis. Gemuruh. Saat pembantaian terjadi di domain Shura, di atas Laut Netherworld, ombak sedang berjatuhan. Boom. Tiba-tiba ombak di permukaan laut meledak. Saat berikutnya, sosok besar muncul di antara langit dan bumi. Leluhur tua kunyi, ini tempatnya. Wang Chen dan yang lainnya telah membunuh banyak anggota ras kelautan di sini. Anda harus membalaskan dendam kami. Setelah sosok besar itu muncul, permukaan laut meledak, dan sosok lain muncul di samping sosok besar itu. Pada saat yang sama, terdengar tangisan. Orang yang berbicara tidak lain adalah sosok di samping ahli yang dikenal sebagai leluhur kunyi. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan langsung mengenalinya. Ini adalah dalang laut utara yang telah dialukai dan melarikan diri dengan parah. Kunyi leluhur tua yang dibawa dalang laut utara adalah kenalan lama Wang Chen, kunyi dari laut utara. Dia adalah leluhur tua suku raja laut utara dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di mana dia? Di manakah anggota perlombaan kelautan? Di mana Wang Chen? Kunyi dari laut utara bertanya dengan ekspresi muram ketika mendengar perkataan dalang laut utara. Hari ini, pasukan ras kelautan telah menyerang kota laut hitam dan kemenangan ada dalam genggaman mereka. Namun, siapa sangka akan terjadi kejadian tak terduga. Wang Chen, yang seharusnya tidak muncul di sini, telah muncul. Bahkan dalang laut utara pun terluka parah dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena itu, kunyi dari laut utara bergegas ke sini. Cucunya dan ahli ras kelautan yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh oleh Wang Chen. Mendengar Wang Chen ada di sini, kunyi dari laut utara bergegas ke sini untuk membunuh Wang Chen. Namun, ketika dia tiba di luar kota laut hitam, dia tidak melihat satupun sosok. Hal ini membuat kunyi dari laut utara mengerutkan kening. Di saat yang sama, udara dipenuhi bau darah. Di area ini, ada sedikit darah kemasan yang membuat hati kunyi dari laut utara tenggelam. Perasaan tidak enak mulai menjalar di hati kunyi laut utara. Seseorang, bagaimana ini mungkin? Di mana dia? Di mana pasukan ras kelautan? Di mana para ahli dari Oceanic Race? Mendengar perkataan kunyi dari laut utara, dalam laut utara kembali sadar dan segera melihat sekeliling. Apa yang dilihatnya adalah lautan luas dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Hal ini membuat mata dalam laut utara terbelalak. Huff! Dimanakah perlombaan kelautan? Keluar! Memindai sekeliling, Beyhai dalang berteriak keras dengan ekspresi jelek. Boom! 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 Saat dalam laut utara berteriak, permukaan laut meledak. Ah! Sesaat kemudian, terdengar teriakan. Dalang laut utara. Melihat sosok yang sudah maju, mata dalang laut utara terbelalak. Pada saat ini, ketika laut meledak, sesosok tubuh terpaksa keluar dari laut. Itu adalah sosok yang rusak. Lebih dari separuh tubuhnya hancur, dan jiwa ilahinya sangat lemah. Bukankah ini dalang laut utara keluarga kerajaan di laut utara? Melihat dalang laut utara yang sekarat, mata dalang laut utara terbelalak. Dalang, apa yang terjadi? Dimanakah orang-orang dari ras kelautan? Dimana para ahli dari oceani keraja? Aku, aku, menghadapi pertanyaan dalang laut utara, dalang laut utara gemetar. Matanya tidak fokus, seperti kesurupan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dalang, sadarlah kembali. Melihat pemandangan ini, ekspresi kunyi laut utara membeku, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Gelombang suara raungan kemarahan ini hampir terlihat jelas, mengalir ke telinga Rokuro laut utara, yang berada di tengah kekacauan. Ledakan. Gelombang suara meledak di kepala dalang laut utara. Puff. Di tengah gelombang suara tersebut, dalang laut utara membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Saat dia memuntahkan setegup darah ini, tubuh dalang laut utara bergetar, dan dia sepertinya perlahan sadar kembali. Saat berikutnya, ketika dia melihat kunyi laut utara dan dalang laut utara dengan jelas, dia tiba-tiba menangis. Leluhur, leluhur kunyi. Sudah berakhir, perlombaan kelautan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Puluhan ribu ras kelautan, puluhan ribu orang dari ras kelautan. Semuanya sudah berakhir. Dan perlombaan kelautan saya, totalnya 39 orang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Leluhur, semuanya sudah berakhir. Setelah melihat kunyi laut utara dan dalang laut utara dengan jelas, dalang laut utara pun menangis. Dia merangkak ke sisi laut utara kunyi seperti orang gila, menangis dengan keras. Apa? Perkataan dalang laut utara bagaikan bom yang meledak antara langit dan bumi. Hal ini membuat mata kunyi laut utara dan dalang laut utara terbelalak, dan mereka berteriak ketakutan. Dalang, apakah tamu? Sudah berakhir. Perlombaan kelautan kita sudah berakhir. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wajah dalang laut utara menjadi pucat, dan ia meraih bahu dalang laut utara dengan kedua tangannya, menggoyangkannya sambil bertanya. Apa yang terjadi? Dalang, wajah kunyi laut utara juga menjadi sedikit pucat. Dia bertanya dengan suara bergetar. Perkataan dalang laut utara membuat keduanya bingung. Perlombaan kelautan sudah berakhir. Puluhan ribu perlombaan kelautan sudah berakhir. 39 orang dari Oceanic Rache sudah berakhir. Apa yang sedang terjadi? Kunyi laut utara dan dalang laut utara merasa tercekik saat ini. Sudah berakhir. Perlombaan kelautan kita telah berakhir. Puluhan ribu ras kelautan. Hampir semuanya dibantai. Wang Chen? Wang Chen. Dia iblis. Dia bukan manusia. Dia iblis. Setan dari neraka. Darah puluhan ribu ras kelautan mewarnai laut ini menjadi merah. Dan, dan balapan ke lautanku. 39 orang Mei Oceanic Rache. Hampir musnah seluruhnya. Leluhur kunyi, kurang dari 5 orang yang lolos. Termasuk aku dan dalang, hanya ada 7 orang yang masih hidup. 32 orang lainnya semuanya telah dimusnahkan. Sebanyak 32 orang. Dalang laut utara menangis keras saat kunyi laut utara dan dalang laut utara menanyainya. Saat ini, dia menangis sepenuh hati. Hatinya hampir hancur. 2093. Bagaimana ini mungkin? Mendengar Rokuro dari laut utara mengucapkan kata-kata ini di tengah ratapannya, kunyi dari laut utara dan dalang dari laut utara yang segera datang tanpa sadar berteriak hampir pada saat yang bersamaan. Mustahil. Itulah yang mereka berdua pikirkan. Mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan Rokuro. Puluhan ribu anggota klan laut dan puluhan anggota keluarga Raja Laut semuanya hilang. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah karena Wang Chen muncul? Namun, meski mereka berdua tidak mempercayainya, hati mereka menjadi lebih berat saat mereka melihat wilayah laut yang kosong dan merasakan aura kematian menyebar di udara. Apa yang terjadi? Berbicara. Kunyi dari laut utara berteriak pada Rokuro setelah menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan Wang Chen tidak ada bandingannya. Dia membunuh lebih dari 10 anggota keluarga Raja Laut. Ada juga ahli klan iblis yang datang bersama Wang Chen, Jiang Chen Yuan dari klan iblis, dan Yao Xin Yan dari keluarga Ryu yang Anda lihat sebelumnya. Keempat orang ini sangat kuat. Terutama Wang Chen, dia mengendalikan lima elemen dan ahli klan iblis kuat yang dia bawa mungkin tidak lebih lemah dari ahli matahari murni tahap akhir. Sambil meratap, Rokuro perlahan menceritakan semua yang terjadi setelah dalang dari laut utara dikalahkan dan melarikan diri. Setiap kata yang diucapkannya sangat menyentuh hati kunyi dari laut utara. Suara mendesing. Wajah kunyi dari laut utara menjadi sangat pucat setelah mendengar ini. Bajingan. Sesaat kemudian, kunyi dari laut utara meraum dengan ekspresi mengerikan. Sepertinya Rokuro dari laut utara tidak berbohong. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh Rokuro dari laut utara. Karena itu, wajah Rokuro dari laut utara menjadi sangat pucat dan dia hampir menjadi gila. Ada puluhan ribu anggota klan laut dan puluhan anggota keluarga Raja Laut. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu seluruh perbatasan utara. Tapi sekarang, seluruh pasukan telah dimusnahkan di depan kota laut hitam. Bagaimana kunyi dari laut utara bisa menerima ini? Ini merupakan pukulan besar bagi kunyi di laut utara. Bagaimana mungkin kunyi dari laut utara tidak menjadi gila setelah kekalahan sebesar itu? Setelah pertempuran ini, kerugian parasifok biasa masih bisa diatasi. Lagipula, di Laut Netherworld, bagaimana mungkin hanya ada ratusan ribu ras laut biasa? Namun, kunyi dari laut utara tidak dapat menerima hilangnya suku Raja Laut. Kerugian dalam pertempuran ini, dikombinasikan dengan jumlah anggota klan Neptunus yang dibunuh oleh Wang Chen di pertempuran sebelumnya, berjumlah lebih dari separuh generasi muda klan Neptunus di laut utara. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah menghancurkan lebih dari separuh masa depan laut utara. Kerugian sebesar itu sungguh tidak terbayangkan. Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan beristirahat. Memikirkan hal ini, kunyi dari laut utara meraung lebih gila lagi. Jika mereka tidak membunuh Wang Chen, suku laut utara tidak akan pernah beristirahat. Di mana Wang Chen sekarang? Menatap tajam ke arah Beihai Rokuro, Beihai kunyi terinspirasi. Saya tidak tahu. Dia, dia sepertinya telah membuka domain spasial. Saat ini, saat ini, saya khawatir. Dia berada di tengah pembantaian. Rokuro dari utara berkata dengan suara gemetar. Metode yang ditampilkan Wang Chen dalam garis lurus masih membuat takut Rokuro di laut utara. Pada saat ini, aura pembunuh dan aura yang ditunjukkan kunyi dari laut utara membuat Rokuro dari laut utara semakin ketakutan. Ini karena Rokuro dari laut utara tahu betul bahwa kunyi dari laut utara benar-benar marah kali ini. Domain spasial. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, kamu membunuh pelan lautku, jadi aku akan membantai kota laut hitamu. Tunggu aku kembali dan lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Mendengar perkataan Rokuro dari laut utara, ekspresi kunyi dari laut utara membeku dan diam raung keras. Pada saat ini, kunyi dari laut utara praktis mengertakkan gigi saat mengatakan ini. Saat suaranya jatuh, dia menoleh dengan keras ke arah kota laut hitam. Karena kemunculan Wang Chen, kota laut hitam belum hancur. Tidak hanya itu, Wang Chen juga telah membunuh begitu banyak anggota klan laut dan begitu banyak anggota klan laut. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kalau begitu, biarkan kunyi dari laut utara membasmi kota laut hitam. Dia ingin menggunakan darah kota laut hitam yang tak ada habisnya sebagai pengorbanan atas hilangnya klan laut dan klan laut. Ikuti aku untuk membantai kota laut hitam. Kunyi dari laut utara berteriak sambil melihat ke arah Rokuro dari laut utara dan Rokuro dari laut utara. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan kunyi dari laut utara membawa Rokuro dari laut utara dan terbang ke arah kota laut hitam. Boom! Namun, saat kunyi dari laut utara dan yang lainnya terbang, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Ingin menghancurkan kota laut hitamku. Anda tidak punya hak. Lalu, dengusan dingin datang dari kehampaan. Mendengus dingin ini tak tertandingi dan sangat dingin. Ledakan. Saat suara itu jatuh, sebuah tinju besar tiba-tiba jatuh dari kehampaan, langsung menuju kunyi di laut utara. Wang Chen. Mendengar suara yang datang dari kehampaan, melihat tinju yang menekan, merasakan gelombang udara yang dahsyat, sosok kunyi dari laut utara berhenti, dan matanya berkilat dingin. Benar, Wang Chen. Saat ini, kunyi dari laut utara mengenali pemilik suara tersebut. Bukankah itu Wang Chen? Mendengar suara ini, mata kunyi dari laut utara berkilat dingin, dan niat membunuh di sekitarnya langsung melonjak. Kamu akhirnya muncul. Lihat aku membunuhmu. Sesaat kemudian, kunyi dari laut utara meraum dengan ekspresi mengerikan. Sekarang Wang Chen telah kembali, belum terlambat baginya untuk membunuh Wang Chen. Bajingan itu terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan kota laut hitam. Saat ini, kunyi dari laut utara ingin membunuh Wang Chen dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memikirkan apa yang terjadi ketika pulau abadi dibuka, apa yang terjadi di pulau abadi, dan apa yang terjadi setelah dia kembali dari pulau abadi. Dia juga memikirkan adegan di mana Wang Chen membunuh anggota klan laut, dan bahkan cucunya sendiri. Kini, kunyi dari laut utara juga memikirkan adegan di mana puluhan ribu anggota klan laut dan puluhan anggota klan laut dibantai. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Hancurkan. Saat dia meraung, kunyi dari laut utara tiba-tiba mengayunkan lengannya. Ledakan. Gelombang tanpa batas meledak. Gelombang udara yang menakutkan langsung menuju ke tinju yang menekan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh permukaan laut mulai bergolak hebat. Gelombang-gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Di tengah suara gemuruh, tinju yang menekan ke bawah tiba-tiba roboh. Saat ombak menghilang dan awan gelap menghilang, kunyi dari laut utara memandang kehampaan dengan ekspresi yang sangat dingin. Pada saat ini, bukankah ada beberapa sosok yang berdiri dengan bangga di kehampaan? Wang Chen, Jiang Chenyuan, Yosin Yan, Jubah Hitam, dan Wu Jiang. Kelima orang ini secara mengesankan masuk dalam daftar. Pada saat ini, ketika kunyi dari laut utara kembali menatap kota laut hitam, Wang Chen kembali tepat pada waktunya. Pertempuran di neraka Shuro untuk sementara telah berakhir. Dalam pertempuran ini, Wang Chen, Jubah Hitam, dan yang lainnya telah bekerja sama sepenuhnya di medan perang Shuro dan memusnahkan ribuan anggota suku laut dan beberapa anggota klan Kaisar Laut yang tersisa. Jiwa orang-orang itu semuanya telah dilahap oleh Ordo Seribu Hantu, dan daging serta darah mereka semuanya telah dilahap oleh Raja Shuro. Yang tersisa hanyalah neraka Shuro yang diwarnai merah darah dan penuh dengan niat membunuh. Saat pertempuran berakhir dan neraka Shuro bubar, Wang Chen merasakan aura yang kuat. Aura milik kunyi dari laut utara. Itu sebabnya dia menghentikan kunyi di laut utara sebelumnya. Blark. Saat gelombang udara menghilang, enam bersaudara di laut utara yang melemah dan saudara tertua di laut utara melebarkan mata mereka saat melihat sosok itu. Saat berikutnya, mereka tidak bisa menahan muntah. Ini karena pada saat ini, Wang Chen dan orang lain yang muncul di langit bukan lagi manusia. Mereka jelas-jelas adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya sudah berlumuran darah. Darah emas yang tercampur di dalamnya sangat mempesona. Bahkan hingga saat ini, darah masih mengalir dari tubuh mereka. Tidak hanya itu, pada saat ini, niat membunuh yang terpancar dari tubuh mereka dan ekspresi gila di wajah mereka membuat mereka terlihat seperti raksasa yang telah keluar dari neraka. Melihat orang-orang yang tampak seperti Shuro dan merasakan darah yang mengerikan serta niat membunuh, enam bersaudara di laut utara dan kakak tertua di laut utara hampir pingsan. Ah! Dibandingkan dengan enam bersaudara di laut utara dan kakak tertua di laut utara, kunyi dari laut utara tertegun sejenak ketika melihat pemandangan ini, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Dia meraum dengan gila. Kunyi dari laut utara menjadi gila. Matanya merah, dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Di dahinya, urat biru menyembul. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Kunyi dari laut utara meraum dengan ekspresi aneh. Dia tahu bahwa darah Wang Chen dan yang lainnya adalah darah suku kelautan, darah suku Neptunus. Niat membunuh dan niat membunuh di tubuh mereka dipadatkan dari jiwa suku kelautan tak berujung dan suku Neptunus. Tangan Wang Chen dan yang lainnya sudah berlumuran darah suku kelautan. Ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh. Di tengah aumannya, sosok kunyi dari laut utara melintas, menyerbu menuju Wang Chen. Huff, kamu mendekati kematian. Melihat kunyi dari laut utara menyerbu ke arahnya, jubah hitam, yang berdiri di samping Wang Chen, mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, sosok jubah hitam melintas, siap bertarung melawan kunyi dari laut utara. Saat ini, mata jubah hitam memerah. Pada hari ini, dia telah membantai banyak nyawa. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi saat ini, dan meskipun jubah hitam adalah orang yang takut mati. Namun, di bawah pembantaian tanpa akhir, darah di tubuhnya telah lama mendidih. Energi iblis melonjak. Saat ini, jubah hitam seperti binatang buas. Dia merindukan pembantaian lebih lanjut. Dia juga ingin menunjukkan lebih banyak kekuatan di depan Wang Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat kunyi dari laut utara menyerbu ke arahnya, jubah hitam tidak ragu-ragu dan bersiap untuk melawan. Meskipun kunyi dari laut utara kuat, jubah hitam tidak takut menghadapi suku samudera seperti itu. Apalagi di belakangnya berdiri Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya. Dia percaya bahwa dia akan aman dan sehat. Jika dia tidak mendapatkan bantuan seperti itu sekarang, kapan dia akan menunggu? Tunggu. Namun, saat jubah hitam bergegas keluar, Wang Chen, yang berdiri di sampingnya, berteriak dengan suara yang dalam. Aku akan melakukannya. Kemudian, di bawah tatapan bingung jubah hitam, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kunyi dari laut utara. Melihat kunyi dari laut utara yang menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen sedikit menyipit. Apakah kunyi dari laut utara baru muncul sekarang? Dia datang pada waktu yang tepat. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk bertarung dengan jubah hitam. Namun, saat ini, Wang Chen siap melakukannya sendiri. Hari ini, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat suku samudera gemetar sepenuhnya. Dia telah membunuh banyak anggota klan Raja Laut, tetapi kunyi dari klan Raja Laut Utara adalah orang pertama yang mempunyai nama. Sekalipun kunyi dari laut utara kuat, lalu kenapa? Wang Chen tidak takut. Dia, Wang Chen, menerima pertempuran ini. Boom. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia juga tidak memberi Black Robe lebih banyak kesempatan untuk berbicara. Sosoknya bersinar, dan dia menyerbu menuju kunyi di Laut Utara. Boom. Aura di sekelilingnya menyebar, dan kekuatan kayu kehidupan serta amukan api bergabung, menghasilkan angin kencang yang tak ada habisnya pada saat ini. Tinju Kaisar Langit Sambil meraung, pada saat ini, Wang Chen langsung mengeluarkan Tinju Kaisar Langit. Saat itu, Wang Chen takut pada kunyi Laut Utara karena dia tidak bisa menguasai kekuatan lima elemen. Bagaimana dengan sekarang? Wang Chen ingin melihat seberapa kuat kunyi di Laut Utara. Gemuruh. Tinju Kaisar Langit meledak, dan di antara langit dan bumi, cahaya merah memenuhi udara. Sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, membawa aurata berujung, memutar balikkan ruang dan membuat alam semesta runtuh. Ledakan. Semburan udara yang kuat meledak, dan amukan api menyebar. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi binatang buas kuno dengan mulut terbuka lebar, menerkam ke arah kunyi di Laut Utara. Saat ini, pertempuran antara Wang Chen dan kunyi dari Laut Utara dimulai di Dunia Sunyi. Segera setelah pertempuran dimulai, hal itu menyebabkan dunia berguncang, dan momentumnya tidak ada bandingannya. 2094. Saat ini, pertempuran antara Wang Chen dan kunyi dari Beihai telah dimulai. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang intens. Semua orang yang hadir merasa gugup saat mereka menyaksikan Wang Chen menyerang kunyi dari Beihai. Terutama Jiang Chen Yuan dan You Xin Yan. Sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Mereka sangat mengetahui kekuatan kunyi tentang Beihai. Kunyi dari Beihai sudah pasti mencapai alam matahari murni tahap akhir. Dan dia bukanlah ahli matahari murni tahap akhir biasa. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Bisakah Wang Chen melawannya dengan kekuatannya saat ini? Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan dan Liu Xin Yan mengerutkan kening, wajah mereka serius. Dibandingkan mereka berdua yang gugup, jubah hitam jelas jauh lebih tenang. Seorang ahli matahari murni tahap akhir. Terus, kunyi dari Beihai memiliki aura yang kuat. Namun, jubah hitam yakin dia bisa menekannya. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia memiliki kekuatan penuh dari lima elemen, kekuatan ahli matahari murni, harta yang tak terhitung jumlahnya, dan wilayah yang menantang surga. Apa jadinya jika kunyi dari Beihai tidak bisa mengalahkannya? Oleh karena itu, jubah hitam sangat tenang. Sayangnya, jubah hitam tidak tahu bahwa dia telah salah memahami banyak hal. Misalnya, sekarang, dia akan segera mengetahui beberapa hal. Huff, manusia rendahan, lihat aku membunuhmu. Sementara Blackrobe dan yang lainnya tenggelam dalam pikirannya, kunyi dari Beihai berteriak dengan marah saat dia melihat Wang Chen menyerangnya dengan aura tak terbatas. Aura Wang Chen sangat kuat. Tapi jadi apa? Sambil mengaum, kunyi dari Beihai tanpa rasa takut meninju-tinju kaisar surgawi Wang Chen. Gemuruh. Dalam sekejap mata, hembusan udara yang dahsyat meledak. Permukaan laut berguncang saat ombak bergulung setinggi ratusan meter. Pada saat ini, laut Netherworld bergetar akibat serangan ini. Puff. Di tengah percikan air, Wang Chen merasakan sesak di dadanya saat dia mengeluarkan setegup darah. Buk-buk-buk. Segera setelah itu, Wang Chen mundur. Dalam keadaan seperti itu, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Jelas sekali, dia tidak menyangka kekuatan Beihai Kun Yi menjadi tirani ini. Tinju kaisar langit, yang digabungkan dengan kekuatan kayu kehidupan dan api mengamuk, masih berada dalam posisi yang kurang memuntungkan saat ini. Hal ini membuat hati Wang Chen tegang. Hahaha, Wang Chen, kamu biasa saja. Setelah berhasil memukul mundur Wang Chen, aura Beihai Kun Yi melambung tinggi. Wang Chen, biasa saja. Lihat aku membunuhmu. Dengan raungan marah, kunyi dari laut utara memanfaatkan momen ketika Wang Chen dikirim terbang dan berteriak. Saat suaranya memudar, sosok Beihai Kun Yi melintas, menerkam ke arah Wang Chen. Hati-hati. Melihat adegan ini, Yosin Yan berteriak kaget. Nak, tunjukkan padaku kekuatanmu. Bunuh dia. Ekspresi Black Robe menegang saat dia berteriak. Saat ini, jubah hitam sangat tertekan. Apa yang terjadi dengan Wang Chen? Kekuatannya sangat tirani, tapi sekarang dia hanya menunjukkan kekuatan yang murni setengah langkah. Dengan kekuatan yang murni setengah langkah, bahkan jika dia menggabungkan kekuatan kayu kehidupan dan api mengamuk, masih akan sulit baginya untuk bersaing dengan Beihai Kun Yi. Memikirkan hal ini, jubah hitam sangat gugup. Namun, jubah hitam ditakdirkan untuk terjebak dalam situasi yang salah. Jiang Chen Yuan, yang awalnya gugup, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar apa yang dia katakan. Mungkinkah si jubah hitam yang malang itu masih belum menyadari apapun saat ini? Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan menghela nafas pelan, matanya tertuju pada Wang Chen, wajahnya penuh kecemasan. Dia siap menyerang kapan saja. Hahaha, cacing rendahan, pergilah ke neraka. Saat semua orang gugup, sosok Beihai Kun Yi melintas, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Wang Chen. Dengan sebuah pukulan, cahaya biru bersinar terang. Seperti terik matahari yang terbit dari laut, langsung menuju titik vital Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Beihai Kun Yi ada di depannya dan merasakan aura yang sangat kuat, hati Wang Chen menegang, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Kuali Langit dan Bumi Sambil mengaum, Wang Chen langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dong! Kuali langit dan bumi bergerak secara horizontal, menghalangi di depan Wang Chen, dan suara gemetar yang keras terdengar. Di tengah suara gemetar, pukulan Beihai Kun Yi mendarat di kuali langit dan bumi. Dalam sekejap, terjadi semburan cahaya, dan gelombang udara melonjak dengan hebat. Di bawah gelombang udara yang menakutkan, air laut berjatuhan dengan liar, dan pada saat berikutnya, air itu terdorong menjauh. Bas! Sebuah demungan lembut terdengar, dan kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen tiba-tiba menyatu pada saat ini. Retak! Retak! Samar-samar, serangkaian suara retakan terdengar. Sosok Beihai Kun Yi tiba-tiba terhenti juga. Pada saat ini, di bawah kuali langit dan bumi, Beihai Kun Yi tidak memiliki banyak keuntungan. Pukulan ini juga melukai Beihai Kun Yi. Di bawah pengaruh keras kuali langit dan bumi, tangannya hampir berubah bentuk dan patah. Dengan erangan teredam, Beihai Kun Yi buru-buru mundur. Ah! Saat Beihai Kun Yi mundur, erangan teredam terdengar. Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, di bawah guncangan hebat kuali langit dan bumi, daging dan darah di antara tangan Wang Chen mulai runtuh. Darah tak terbatas berceceran ke segala arah. Meski pukulan ini memaksa Beihai Kun Yi mundur, Wang Chen tetap menderita kerugian besar. Wuss! Angin bersiul, dan ombak menyapu. Di tengah erangan yang teredam, sosok Wang Chen terus mundur. Suara mendesing. Saat dia menstabilkan sosoknya, wajah Wang Chen sudah pucat. Darah di tubuhnya berjatuhan, dan wajah Wang Chen tampak garang. Bajingan! Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Sangat kuat! Beihai Kun Yi ini sungguh tak tertandingi. Jika dia menggunakan kuali langit dan bumi untuk memblokir, bahkan ahli yang murni tahap akhir tidak akan bisa menyakitinya. Bukan. Tanpa diduga, Beihai Kun Yi masih melukainya. Kekuatan air benih. Dalam serangan ini, Beihai Kun Yi telah mengintegrasikan kekuatan air benih. Apakah ini energi yang dia kendalikan? Apakah ini energi yang diperoleh klan Raja Laut setelah menerima warisan Dewa Laut? Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen menjadi lebih berat. Tampaknya hampir mustahil mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Beihai Kun Yi. Hahaha, cacing rendahan. Aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran jika kamu bisa membunuh klan Raja Lautku. Namun, ini sejauh yang Anda bisa lakukan. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Hari ini, aku akan mewarnai laut ini menjadi merah dengan darahmu. Membunuh. Dibandingkan dengan suasana hati Wang Chen yang berat, pada saat ini, Beihai Kun Yi hampir menjadi gila. Dia memandang Wang Chen dan tertawa karena marah. Ia tidak menyangka cacing rendahan justru bisa melukainya. Ini tidak bisa dimaafkan. Pergilah ke neraka. Saat dia meraung, sosok Beihai Kun Yi melintas, dan dia sekali lagi menyerang Wang Chen. Tersesat. Menghadapi serangan jubah hitam itu lagi, Wang Chen hanya bisa menahan rasa sakit yang terasa seperti tubuhnya akan meledak. Sekali lagi, dia bertabrakan dengan jubah hitam itu. Di bawah universe Kaldron, sungai Chaos menyapu, lampu merah melonjak ke langit, dan api menyala. Hal itu tidak dapat dihentikan. Dong dong dong. Namun, tak lama kemudian, suara benturan terdengar lagi. Rasanya seperti bel besar meledak, dan suara gemuruhnya menyapu jutaan meter. Gelombang udara yang kuat bahkan memaksa Jiang Chen Yuan dan yang lainnya segera mundur. Astaga. Bahkan seorang ahli seperti Beiheli Ulang tidak dapat mengelak tepat waktu. Dia langsung terlempar oleh ledakan itu, dan dia muntah darah. Ledakan. Raungan itu datang lagi dan lagi. Saat ini, laut seakan menjadi gila, langit dan bumi seakan runtuh. Waktu dan ruang terus-menerus hancur, dan jalan besar tak henti-hentinya terkoyak. Suosh. 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 Saat sungai Chaos berjatuhan, sungai itu terus-menerus terkoyak. Ombak, di bawah bimbingan Beihai Kunyi, menghantam sungai Chaos dengan keras. Hanya dalam beberapa saat, sungai Chaos benar-benar hancur. Ledakan. Kemudian, Beihai Kunyi meninju Universe E. Kauldron. Kekuatan pukulan ini tidak ada bandingannya. Pukulan ini sepertinya mengandung kekuatan laut yang tak terbatas. Di bawah pukulan ini, Universe E. Kauldron tiba-tiba mereduk. Gelombang suara yang menakutkan menyebar. Gelombang suara, yang tampaknya memiliki substansi, menyapu puluhan ribu meter, mengubah segala sesuatu dalam jarak 10 ribu meter menjadi ketiadaan. Retak-retak. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, Wang Chen samar-samar bisa merasakan bahwa kuali semesta akan runtuh. Kekuatan pukulan ini, yang mengandung kekuatan sumber air, jauh melebihi kekuatan ahli matahari murni tahap akhir. Itu hampir mencapai atau bahkan melampaui serangan ahli Pik Puresun. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan seperti itu, kekuatan tak berujung langsung mengalir ke tubuh Wang Chen melalui Universe E. Kauldron. Engah, engah, engah. Darah segar muncrat, dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat ini, tulang-tulang di tubuhnya mulai patah dan roboh. Daging dan darahnya berterbangan ke segala arah, berubah menjadi hujan darah. Bau darah memenuhi udara saat Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan terlempar. Ledakan. Pada akhirnya, setelah terbang ribuan meter, Wang Chen mendarat dengan keras di laut. Jika dia tidak menahan nafas terakhirnya, Wang Chen akan tersapu gelombang tak berujung. Meski begitu, saat ini, sambil memegang Universe E. Kauldron yang redup, Wang Chen terengah-engah. Dia masih babak belur dan hampir tidak terlihat seperti manusia. Dengan luka seperti itu, orang biasa akan mati berkali-kali lipat. Bahkan Wang Chen saat ini merasa pusing dan dunia berputar. Dia telah mencapai batasnya. Perasaan tidak berdaya menyebar dari hatinya. Apakah ini kekuatan ahli klan laut sejati? Apakah ini kekuatan ahli matahari murni tahap akhir yang mengendalikan kekuatan lima elemen? Saat ini, Wang Chen merasa sangat tidak berarti di tengah ketidakberdayaannya. Dibandingkan dengan keadaan Wang Chen yang babak belur, Bei Haikun Yi hanya mundur beberapa langkah dan menstabilkan tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara keduanya bisa dilihat secara sekilas. Saat ini, Wang Chen berada dalam situasi putus asa. Nak, tunggu apa lagi? Cepat dan tunjukkan kekuatanmu. Bajingan. Melihat Wang Chen berturut-turut mundur dan menderita kerugian, pria berjubah hitam itu sangat gugup. Dia hampir menjadi gila dan membentak Wang Chen. Saat ini, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak menjadi gila? Matahari murni setengah langkah. Matahari murni setengah langkah terkutuk ini. Mengapa Wang Chen tidak menunjukkan kekuatan level matahari murni? Jika dia menunjukkan kekuatan level matahari murni, apakah dia akan menderita kekalahan sebesar itu melawan Bei Haikun Yi? Memikirkan hal ini, jubah hitam benar-benar ingin bergegas maju dan membantu Wang Chen bertarung. Batuk, batuk, batuk. Jubah hitam, berhentilah berteriak. Melihat situasinya genting, jubah hitam pun menari kegirangan. Jiang Chen Yuan dan Yosin Yan, yang berdiri di samping jubah hitam, memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jiang Chen Yuan, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata kepada jubah hitam. Sial, apa yang coba dilakukan anak itu? Dia jelas kuat, tapi sekarang. Mendengar bujukan Jiang Chen Yuan, jubah hitam masih marah. Jika dia adalah Wang Chen, dia akan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan saat dia memasuki arena dan menghancurkan Bei Haikun Yi menjadi debu. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Bei Haikun Yi? Jika ini tidak menimbulkan masalah, apa itu? Jubah hitam tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Wang Chen. Bukannya dia tidak mau. Bagaimana jika kekuatan anak itu sebenarnya hanya setengah langkah Puresun? Melihat ekspresi jubah hitam, Jiang Chen Yuan akhirnya bertanya. Kadang-kadang, kata-kata Jiang Chen Yuan membuat jubah hitam yang masih mengeluh tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, ekspresinya hampir membeku. Nah, kamu, apa yang kamu bicarakan? Jubah hitam menoleh dan bertanya pada Jiang Chen Yuan dengan mata melebar. 2095 Sial? Apa? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Kata-kata Jiang Chen Yuan yang tiba-tiba membuat jubah hitam merasa seperti disambar petir. Dia berdiri terpaku di tanah. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Jiang Chen Yuan dengan ekspresi membeku. Pada saat ini, ekspresi Black Robe sangat lucu. Melihat ekspresi Black Robe, Jiang Chen Yuan tidak bisa tidak bersimpati dengan orang malang ini. Mimpi itu indah, tapi kenyataan kejam. Jubah hitam ini mungkin akan menjadi gila. Orang menyedihkan ini masih tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Betapa menyedihkan. Sambil menghela nafas, Jiang Chen Yuan menatap jubah hitam. Anak itu belum memasuki kondisi yang murni. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi aneh. Dia tahu kenyataan ini kejam. Namun, sudah waktunya memberi tahu Black Robe. Orang ini sudah terlalu lama dibodohi. Jika dia tidak memberitahunya, dia akan bisa mengetahuinya setelah pertempuran ini. Sebaliknya, dia dipenuhi harapan. Ini akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan baginya. Belum memasuki kondisi yang murni. Kata-kata Jiang Chen Yuan hampir membuat jubah hitam tercekik. Dia mungkin salah dengar sekarang. Namun, tidak mungkin dia salah dengar sekarang. Jiang Chen Yuan sebenarnya mengatakan bahwa Wang Chen belum memasuki kondisi yang murni. Bagaimana mungkin? Kali ini, jubah hitam sepertinya ekornya diinjak. Dia melompat dan berteriak dengan marah. Saat ini, ekspresi jubah hitam menjadi sangat jelek. Mustahil. Anak ini tidak mungkin belum memasuki kondisi yang murni. Lalu, jubah hitam hampir menjadi gila. Kekuatan penuh dari lima elemen dan bahkan memiliki kekuatan fusi. Orang seperti itu belum memasuki kondisi yang murni. Bagaimana mungkin? Nak, apakah kamu bercanda denganku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Karena tidak percaya, jubah hitam memandang Jiang Chen Yuan yang simpatik dan bertanya dengan keras. Bahkan pada saat ini, jubah hitam masih tidak dapat menerima kenyataan dari perkataan Jiang Chen Yuan. Kalau dipikir-pikir, bagaimana Black Robe bisa menerimanya? Kita harus tahu bahwa dalam aspek ini, jubah hitam telah ditipu dengan buruk. Karena Wang Chen, kehidupan Black Robe tidak lagi di bawah kendalinya. Dan juga karena jubah hitam percaya bahwa Wang Chen kuat sehingga dia secara bertahap menerima hasil ini. Jika seperti yang dikatakan Jiang Chen Yuan, maka jubah hitam. Memikirkan hal ini, jubah hitam menjadi semakin gelisah. Apakah menurutmu aku bercanda? Jiang Chen Yuan tersenyum pahit saat dia melihat jubah hitam yang berantakan itu. Orang yang menyedihkan ini pasti menderita pukulan telak saat ini, bukan? Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan menghela nafas dalam hati. Kami dibatasi. Sebelum kita memasuki medan perang, kita tidak bisa melangkah ke alam yang murni. Saat ini, Yosin Yan hanya bisa menghela nafas. Kata-kata Yosin Yan membenarkan kata-kata Jiang Chen Yuan. Jubah hitam berdiri terpaku di tanah. Bukan hanya jubah hitam. Bahkan Wu Jiang memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Sialan. Jubah hitam tetap linglung untuk beberapa saat. Ketika Wang Chen sekali lagi dikirim terbang oleh kunyi dari laut utara, jubah hitam sadar di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Bajingan. Aku, aku ditipu. Sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak saat dia berbicara dengan suara rendah dan serak. Saat ini, jubah hitam berada di ambang kehancuran. Yang murni setengah langkah. Melihat Wang Chen diledakan lagi, bahkan pria berjubah hitam pun tidak bisa tidak mempercayainya. Jika kekuatannya benar-benar melangkah ke alam yang murni, Wang Chen akan tetap berada dalam kondisi seperti itu. Dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen adalah yang murni setengah langkah. Jika itu masalahnya, bagaimana Black Robey bisa tetap tenang? Dia ditipu. Pada saat ini, dia akhirnya sadar. Dia ditipu. Terlebih lagi, ini adalah penipuan besar. Memikirkan bagaimana dia percaya bahwa Wang Chen telah melangkah ke alam yang murni sebelum ini, bagaimana mungkin jubah hitam tidak menjadi bingung. Wang Chen terkutuk itu. Dia telah mengacaukannya. Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, dia, si jubah hitam, akan membunuh Wang Chen dalam hitungan menit. Memikirkan ketakutannya terhadap kekuatan Wang Chen, dia menganggapnya lebih lucu. Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, dia tidak akan dikendalikan oleh patriar keluarga Singyue. Jubah hitam ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Tak ada yang menipumu, kamu sendiri yang mempercayainya. Siapa yang memberitahumu bahwa Wang Chen telah melangkah ke alam yang murni? Ia mengatakan bahwa, melihat wajah Black Robe yang menangis, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Kamu. Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat Black Robe terdiam. Ya, Wang Chen. Sepertinya dia benar-benar tidak mengatakan bahwa kekuatannya telah melangkah ke alam yang murni. Semua ini adalah apa yang dia yakini. Saat ini, jubah hitam tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya. Sialan. Setelah sekian lama, jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Saat ini, jubah hitam ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Tapi, he he, mengikuti anak ini adalah pilihan yang tepat. Tidakkah kamu menginginkan kekuatan lima elemen? Mungkin dia benar-benar bisa membantu. Melihat wajah Black Robe yang penuh penyesalan dan depresi, Jiang Chen Yuan menghiburnya. Huff. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, jubah hitam mendengus. Namun, di saat berikutnya, dia menghela nafas panjang. Ya, Wang Chen bisa membantunya. Kekuatan lima elemen dan bakat Wang Chen yang menantang alam. Memikirkan hal ini, wajah Black Robe akhirnya terlihat lebih baik. Baru pada saat itulah hatinya berangsur-angsur terasa sedikit lebih baik. Tidak, aku akan menghancurkan klan laut. Jubah hitam buru-buru berkata. Saat suaranya turun, auranya melonjak dan jubah hitam siap menyerang. Dia sudah ditipu sekali, dia tidak bisa ditipu untuk kedua kalinya. Jika Wang Chen dibunuh oleh prajurit klan laut, ini akan menjadi jebakan besar. Kita harus tahu apa yang dikatakan prajurit yang menyegel jubah hitam. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, jubah hitam pasti akan mati. Kali ini, jika Wang Chen meninggal, bukankah jubah hitam akan dikuburkan bersamanya? Memikirkan hal ini, bagaimana Black Robe bisa tetap tenang. Dia tidak sabar untuk membunuh manusia ras laut terkutuk itu. Apakah dia ingin membunuh Wang Chen? Bukankah itu berarti dia ingin membunuhnya? Sambil mengaum, jubah hitam hendak bergegas keluar. Tunggu. Namun, pada saat jubah hitam hendak bergegas keluar, dia ditarik kembali oleh Jiang Chen Yuan. Kamu tidak bisa pergi. Jiang Chen Yuan memandang jubah hitam dan berkata dengan suara rendah. Kenapa? Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, jubah hitam bertanya dengan tidak sabar. Sekarang, apa yang bisa dia lakukan pada Wang Chen? Bahkan jika dia marah, dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, dia telah ditipu oleh Wang Chen. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Selain itu, dia akan membutuhkan bantuan Wang Chen di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, betapapun marahnya dia, dia harus menanggungnya. Adapun Jiang Chen Yuan, jubah hitam tidak akan peduli. Berita terkutuk ini, dia adalah kaki tangan. Dia adalah kaki tangan Wang Chen. Dalam hati Black Robe, dia sudah menentukan ini. Oleh karena itu, dia bisa melampiaskan amarahnya pada Jiang Chen Yuan. Sekarang, Jiang Chen Yuan ingin menghentikannya membantu Wang Chen. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Bagaimana mungkin jubah hitam tidak marah? Kamu tidak boleh pergi. Ini adalah pertarungan antara Wang Chen dan klan laut. Menghadapi kemarahan jubah hitam, Jiang Chen Yuan berkata perlahan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Wang Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Jubah hitam mendengus. He he, siapa bilang begitu? Hasil dari pertempuran ini belum diputuskan. Siapa tahu, mungkin Wang Chen bisa membalikkan keadaan. Melihat ekspresi bingung dan jengkel Black Robe, Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin? Jubah hitam mendengus. Namun, sebelum Black Robe menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah. Sebab, saat ini, jubah hitam melihat sesuatu muncul di tangan Wang Chen. Hal itulah yang membuat pupil Black Robe mengecil. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana Anda bisa menolaknya. Bahkan jika Anda memiliki seribu keterampilan, Anda tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Tidak ada yang bisa membantu Anda, Anda tidak akan punya kesempatan. Saat jubah hitam dalam keadaan terguncang, di lautan luas, setelah mengirim Wang Chen terbang lagi, kunyi dari Beihai mencibir sambil melihat ke arah Wang Chen yang berwajah pucat, yang sedang batuk darah. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Setelah bertukar lusinan pukulan, Wang Chen hampir sepenuhnya tertekan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika Wang Chen memahami kekuatan lima elemen, lalu bagaimana? Bahkan jika Wang Chen memiliki kekuatan integrasi, lalu bagaimana? Kesenjangan kekuatan adalah kesenjangan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditebus. Dengan kekuatan sumber air, kekuatannya berada pada tahap akhir yang murni, mendekati puncak. Apakah tidak cukup membunuh semut rendahan di depannya ini? Beihai kunyi sangat percaya diri. Pada saat ini, melihat Wang Chen yang sedang berjuang di ambang kematian, Beihai kunyi tidak terburu-buru. Dia perlahan berjalan menuju Wang Chen dengan tatapan mengejek di matanya. Tidak bisa lepas dari kematian. Hef, dot aku akan mencobanya di sana. Melihat Beihai kunyi mendekat, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Pada saat ini, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia menyeka darah di sudut mulutnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke labu hitam di tangannya. Saat ini, mata Wang Chen sangat serius. Labu pembunuh dewa. Itu benar. Bukankah labu pembunuh dewa ada di tangan Wang Chen? Pada saat ini, ketika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengambil harta ajaib yang tidak ingin dia gunakan dengan mudah. Ini karena Wang Chen tahu betul apa artinya mengeluarkan barang ini. Ini berarti ini adalah pertarungan terakhirnya. Serangan ini menentukan hasil pertempuran. Mungkin bahkan Wang Chen tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan Beihai kunyi. Pada akhirnya, dia terpaksa mengeluarkan item ini, bukan. Kemunculan item inilah yang menyebabkan jubah hitam di kejauhan kehilangan ketenangannya. Benar, jubah hitam melihat labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen. Pada saat inilah Black Robey sangat terkejut. Sebagai ahli terkemuka di klan iblis, bagaimana mungkin jubah hitam tidak pernah mendengar tentang labu pembunuh dewa? Meskipun dia belum pernah melihat labu pembunuh dewa, jubah hitam samar-samar bisa menebak sesuatu saat ini. Black Robey menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menghentikan langkahnya. Dia tidak membantu Wang Chen. Kemunculan item ini membuat Black Robey ketakutan, namun juga memberikan harapan pada Black Robey. Benar, hasil pertarungan ini belum diputuskan. 2096. Kamu sangat kuat. Kekuatan sumber air sangat dahsyat. Namun, hasil dari pertempuran ini tidak pasti. Melihat kunyi dari laut utara berada tepat di depannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia berbicara perlahan. Hahaha. Kunyi dari laut utara tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Hasilnya tidak pasti. Hahaha. Aku akan ambil kepalamu sekarang. Kunyi dari laut utara tertawa dingin. Astaga. Saat dia tertawa, kunyi dari laut utara mempercepat dan menyerang Wang Chen. Sinar cahaya biru meledak dari tangan kunyi laut utara dan berubah menjadi matahari yang menyilaukan. Waktunya tepat. Melihat Beihai kunyi telah berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arahnya, wajah pucat Wang Chen tiba-tiba memerah saat dia merasakan niat membunuh yang luar biasa datang darinya. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Sekarang. Dengan mendengus dingin, murid Wang Chen berkontraksi. Labu pembunuh dewa, tebas. Lalu, Wang Chen meraung marah. Ledakan. Dengan raungan ini, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen melepaskan seberkas cahaya hitam yang tak terbatas. Cahaya hitam itu seperti iblis yang bisa melahap langit, menutupi bumi. Wuss. Angin menderu-deru dan niat membunuh sangat besar. Niat membunuh yang mengerikan, pada saat ini, menyebabkan udara tiba-tiba membeku, menyebabkan suhu turun drastis. Di tengah cahaya hitam tak terbatas dari labu pembunuh dewa dan niat membunuh yang dingin dan menyesakan, laut tampak membeku dan berhenti begelombang. Langit dan bumi seakan membeku dan ruang serta waktu seakan membeku. Sangat kuat. Merasakan aura ini dari jauh, ekspresi Jiang Chen Yuan dan Yoxin yang berubah drastis. Itu benar-benar dia. Ya Tuhan, labu pembunuh dewa. Harta karun ini adalah jubah hitam bergumam pada dirinya sendiri dengan gelisah. Labu pembunuh dewa. Pada saat ini, jubah hitam yakin. Niat membunuh yang mengerikan ini, aura yang menyesakkan ini. Di dunia ini, selain labu pembunuh dewa, apalagi yang bisa mencapai hal ini. Pupil jubah hitam mengerut saat dia menatap cahaya hitam yang mekar. Saat berikutnya, dia menciutkan lehernya, seolah dia merasakan sedikit rasa dingin di tenggorokannya. Ini adalah teror dari labu pembunuh dewa. Jubah hitam mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tanpa disadari, jubah hitam merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia bersuka cita, dia ketakutan, dan tiba-tiba dia sadar. Dengan harta karun sebesar itu di tangan Wang Chen, tidak mengherankan jika Wang Chen begitu percaya diri. Pantas saja dia berani menantang si Rache yang kuat ini. Sementara itu, jubah hitam hanya bisa menghela nafas. Kesuraman sebelumnya mungkin berubah menjadi keberuntungan saat ini. Itu karena dia tidak menjadikan Wang Chen musuh. Jika dia benar-benar menjadi musuh Wang Chen saat itu, dengan kekuatan mengerikan Wang Chen dan labu pembunuh dewa, dia, jubah hitam, mungkin benar-benar telah dipenggal. Paling tidak, dia akan sangat menderita. Labu pembunuh dewa ini hanyalah surga yang menentang keberadaan. Sikap Black Robe berubah sekali lagi. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini benar-benar keberadaan yang aneh. Hahaha, nak, bunuh cacing ikan itu. Setelah rasa takut yang berkepanjangan, jubah hitam menjadi bersemangat. Ekspresi putus asa di wajahnya hilang. Kabut di hatinya juga telah hilang tanpa bekas. Pada saat ini, kepercayaan di hatinya kembali menyala. Harapannya kembali membara. Deng dengungan-dengungan. Saat jubah hitam berteriak, labu pembunuh dewa mulai bergetar. Di tengah niat membunuh yang mengerikan, dalam cahaya hitam yang tak terbatas, pada saat ini, Wang Chen memegang labu pembunuh dewa di tangan kirinya dan batu asal ilahi di tangan kanannya. Di bawah desakan Wang Chen, energi abis terus mengalir ke dalam labu pembunuh dewa. Wuss! Pada saat ini, momentum api mengamuk kayu milik Wang Chen juga mengalir ke dalam labu pembunuh dewa seperti air pasang. Dalam sekejap, energinya melonjak dan terwujud. Binatang buas itu terus berjatuhan. Di labu pembunuh dewa, cahaya hitam menjadi semakin menyilaukan. Rasanya seperti terik matahari di neraka. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, mewujudkan iblis dan binatang buas yang mengaum dan berputar di antara langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba gelombang udara meledak. Di bawah aktifasi energi yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, rambut merah Wang Chen menari tertiup angin. Pada labu pembunuh dewa, pola rumit dan halus tampak muncul. Suara mendesing. Akhirnya, saat kunyi dari laut utara menyerang di depan Wang Chen, saat energi Wang Chen abis dan batu asal ilahi hancur, niat membunuh labu pembunuh dewa meningkat menjadi level tertinggi. Gemuruh. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang. Solidifikasi dari sebelumnya terkoyak. Satu demi satu, iblis-iblis itu melompat keluar dengan senjata panjang mereka. Oh tidak, Patriark, hati-hati. Patriark, menghindar. Pada saat ini, di bawah aura seperti itu, murid dalam laut utara dan enam bersaudara laut utara mengerut pada saat yang bersamaan. Wajah mereka dipenuhi teror saat mereka berteriak keras. Saat ini, mungkin hanya mereka berdua yang memahami ketakutan di hati Beihai Rokuro dan Beihai Dalang. Ketakutan ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Pada saat ini, gerakan yang hendak dilepaskan Wang Chen membuat jiwa mereka gemetar. Jika salah satu dari mereka menghadapi gerakan ini, itu akan menjadi pemandangan kematian. Dapat dikatakan bahwa jika mereka menghadapi Wang Chen saat ini, mereka pasti akan dimusnahkan. Siapa yang mengira Wang Chen akan melakukan tindakan seperti itu? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berdua tidak mengkhawatirkan keselamatan Patriark mereka? Bajingan Belum lagi Laut Utara 6 bersaudara dari Laut Utara. Pada saat ini, bahkan Kun Yi dari Laut Utara, yang berjarak kurang dari 30 meter dari Wang Chen, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Di bawah niat membunuh ini, darahnya sepertinya membeku. Aura di tubuhnya menjadi kacau dalam sekejap. Jiwanya sepertinya takut akan sesuatu. Sudah berapa tahun, dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Inilah perasaan kematian. Melihat iblis dan pedang tajam yang terbang keluar dari aura pembunuh, Kun Yi dari Laut Utara tiba-tiba berhenti. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan, kecepatannya sangat terhambat. Sulit membayangkan betapa kuatnya aura pembunuh itu. Harta karun apa yang ada di tangan Wang Chen? Bagaimana itu bisa membuatnya seperti ini? Ledakan. Saat Kun Yi dari Laut Utara merasa ketakutan, seberkas cahaya menyapu dari labu pembunuh dewa. Wow, 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 wow. Di saat yang sama, ribuan roh jahat yang siap menyerang akhirnya mencapai tahap utama. Roh jahat, binatang buas, dan bilah tajam yang tak ada habisnya, disertai pancaran cahaya itu, langsung menuju Kun Yi di Laut Utara. Di antaranya, ada juga api hitam tak berujung. Tidak bagus. Di tengah niat membunuh yang mengerikan, Kun Yi dari Laut Utara merasakan sabit malaikat mau tiba-tiba berayun ke arahnya. Tidak peduli betapa terkejut dan bingungnya dia, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Tersesat. Jaraknya terlalu dekat. Melihat roh jahat, binatang buas, dan pedang tajam yang tak ada habisnya di depannya dalam sekejap mata, dan pancaran cahaya paling berbahaya itu, Kun Yi dari Laut Utara hanya bisa memblokirnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata dewa biru tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan. Senjata panjang itu menyapu, menyebabkan laut berguncang. Pilar air besar dengan diameter ratusan meter melesat ke langit, menghalangi roh jahat dan binatang buas. Boom, boom, boom. Suara ledakannya memekakkan telinga. Kresek, kresek. Di tengah tabrakan tersebut, awan gelap bergulung di langit, asap hitam memenuhi udara, dan kilat menyambar. Wuss. Pilar air besar runtuh saat ini. Satu demi satu, roh-roh jahat bergegas keluar dari pengepungan yang berat. Astaga, astaga. Di antara mereka, pancaran cahaya yang keluar dari labu pembunuh dewa sangat tajam, menembus segalanya dan langsung menuju Kun Yi di laut utara. Tidak. Melihat seberkas cahaya yang menerjang langsung ke arahnya, Kun Yi dari laut utara dipenuhi rasa takut. Mengapa pertahanan dan gerakannya seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan sinar cahaya ini, tidak mampu menahan satu pukulan pun? Ding. Sementara Kun Yi dari laut utara merasa ngeri, pancaran cahayanya tidak berhenti sama sekali, bertabrakan dengan keras dengan senjata dewa biru-biru di tangannya. Kecepatan pancaran cahaya ini tak terlukiskan. Cepat tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Suara tabrakan yang tajam terdengar, memenuhi seluruh langit. Bas. Sesaat kemudian, bersamaan dengan tumbukan tersebut, lapisan gelombang suara menyapu ke segala arah seolah-olah berwujud. Boom, boom, boom. Saat gelombang suara lewat, seluruh lautan seakan mendidih. Gelombang yang tingginya ratusan meter tersapu ke angkasa oleh gelombang suara. Di laut netherworld, banyak sekali ikan dan udang yang dihancurkan. Retak, retak, retak. Di tengah gelombang suara ini, senjata dewa di tangan kunyi dari laut utara bergetar hebat. Cahaya biru yang menyilaukan berkedip pada saat ini. Seolah-olah ini adalah senjata ilahi di tangan kunyi dari laut utara yang melakukan perjuangan terakhirnya, melepaskan pancaran cahaya terakhir dalam hidupnya. Ding. Akhirnya, setelah terdengar suara nyaring, senjata dewa di tangan kunyi dari laut utara tiba-tiba pecah. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan cahaya biru yang tak berujung menghilang. Tidak, ah! Saat senjata suci itu pecah, mata kunyi dari laut utara menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kekuatan ibu air, senjata ilahi klan laut. Bahkan metode seperti itu tidak dapat menahan pancaran cahaya ini. Seberapa kuatnya? Ancaman kematian mendekat, dan kunyi dari laut utara hanya merasakan bahwa dunia telah jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap. Tidak, patriark. Kunyi, bentuk. Sepuluh ribu meter jauhnya, melihat pemandangan ini dan melihat kunyi dari laut utara ditelan oleh cahaya hitam, prokuro dari laut utara dan kakak laut utara juga berteriak ketakutan. Puff! Namun, apa gunanya tangisan mereka? Suara tembus yang tumpul begitu mendominasi saat ini, menutupi semua tangisan lainnya. Darah berceceran, seperti bunga layu, atau meteor jatuh. Dalam kegelapan, noda darah ini begitu menyilaukan dan menyilaukan. Astaga, astaga. Dalam atmosfer yang mematikan ini, seberkas cahaya itu menembus tubuh kunyi dari laut utara dan menyapu ke arah langit yang jauh, akhirnya menghilang tanpa jejak. Dunia sunyi, langit dan bumi gelap, dan laut tenang. Waktu dan ruang membeku saat ini. Wuss! Angin menderu-deru. Di tengah angin, yang terdengar hanyalah tangisan keputusasaan dan ketakutan rokuro di laut utara dan kakak laut utara. Saat berkas cahaya itu menghilang, awan gelap di langit menghilang, dan cahaya hitam menghilang. Lambat laun, sosok wangchen dan kunyi dari laut utara muncul di antara langit dan bumi. Saat ini, langit cerah, laut sunyi, dan saat ini, waktu berhenti. 2097. Saat cahaya menghilang, dunia perlahan menjadi sunyi. Saat ini, ruang dan waktu membeku. Semuanya begitu sunyi hingga menakutkan. Bip, bip, bip. Tetesan darah emas perlahan mengalir ke bawah dan menyatu dengan permukaan laut yang mati dan sunyi. Tubuh Bei Hai kunyi membeku di tempatnya. Tidak, tidak mungkin. Kamu, bagaimana? Bei Hai kunyi mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat wangchen. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Bei Hai kunyi merasakan dunia menjadi dingin dan gelap. Di depannya ada kehampaan yang tak terbatas. Di dalam kegelapan itu, aura menakutkan terpancar. Dan aura-aura ini menyapu dan menyelimuti dirinya. Ini adalah kematian. Ingatan Bei Hai kunyi memudar seiring dengan mengalirnya darah dan nyawanya. Kematian. Bei Hai kunyi tidak pernah memikirkan istilah seperti itu. Apalagi ia telah memperoleh warisan dewa laut 10 tahun lalu dan memperoleh sumber kekuatan air. Sejak saat itu, kekuatan Bei Hai kunyi telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Sejak hari itu, kunyi dari laut utara merasa bahwa tidak ada seorang pun di wilayah laut ini, di dunia ini, yang dapat membunuhnya. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lama dari sukunya. Tujuan Bei Hai kunyi adalah mencapai tingkat dewa. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan manusia? Itulah mengapa Bei Hai kunyi sangat tidak percaya ketika dia merasakan kehidupan, darah, dan ingatannya hilang begitu saja. Mungkin semua ini palsu. Mungkin itu hanya mimpi. Saat dia membuka matanya, semuanya akan hilang. Namun, ketika Bei Hai kunyi menutup matanya dan mencoba membukanya lagi, dia merasa kelopak matanya seolah-olah beratnya jutaan kilogram. Dia tidak bisa membukanya. Dunia telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Kematian. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Labu hitam apa yang ada di tangan Wang Chen itu? Mengapa itu begitu kuat? Energi itu sangat mendominasi, dan sangat cepat. Itu sangat mendominasi sehingga Bei Hai kunyi tidak bisa memblokirnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Bei Hai kunyi tidak bisa bereaksi. Apakah dia akan terjatuh? Itulah pemikiran terakhir dalam benaknya. Saat berikutnya, kesadaran Bei Hai kunyi benar-benar kabur. Dia telah jatuh ke dunia yang dingin dan gelap gulita tanpa batas. Pikirannya membeku, kesadarannya membeku, dan hidupnya runtuh. Wuss. Saat ini, permukaan laut yang tenang mulai bergejolak kembali. Ombak melonjak dan angin menderu-deru. Di langit, awan gelap melonjak dan kilat menyambar. Hujan deras yang sempat berhenti datang lagi di saat berikutnya. Hah ya. Hal terakhir yang dirasakan kunyi di laut utara adalah tubuhnya tenggelam dengan cepat, dan pada saat berikutnya, tubuhnya mulai hancur. Di dunia luar, sekeliling tubuh Bei Hai kunyi dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan. Tidak. Leluhur. Pada saat ini, melihat kunyi dari laut utara dalam keadaan seperti itu, wajah nambar saudara laut utara di laut utara di kejauhan menjadi pucat saat mereka berteriak ketakutan dan putus asa. Kematian. Itu benar. Saat ini, mereka tahu bahwa Bei Hai kunyi telah jatuh. Tubuh fisiknya mulai hancur. Bukankah kilatan cahaya itu adalah energi yang dilepaskan oleh jiwa ilahi Bei Hai kunyi? Penghancuran. Ini adalah akhir dari kunyi di laut utara. Bagaimana Hokei Rokuro dan Hokei Dalang tidak mengalami depresi? Leluhur. Ini adalah klan dewa laut yang terkenal, dan ini adalah nenek moyang mereka. Seorang ahli yang telah memperoleh warisan sagot. Dia, sebenarnya mati. Melihat pemandangan ini, terutama Hokei Dalang, semakin ketakutan. Setelah terluka parah oleh Wang Chen, dia melarikan diri mencari bantuan. Sampai dia bertemu kunyi dari laut utara. Menurut pendapat Hokei Dalang, dengan kunyi dari laut utara datang membantu, membunuh Wang Chen dan menekan kota laut hitam akan menjadi hal yang mudah. Namun, hasilnya benar-benar berbeda dari perkiraannya. Wang Chen sebenarnya telah membunuh kunyi dari laut utara. Secerca harapan terakhir Hokei Dalang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka, diliputi ketakutan. Hu hu hu. Sementara Hokei Rokuro dan Hokei Dalang berteriak kaget, Wang Chen membungkuk, terengah-engah saat melihat kunyi dari laut utara jatuh. Labu pembunuh dewa di tangannya telah kehilangan semua kilaunya. Tidak ada sedikitpun energi yang tersisa di tubuhnya. Serangan terhadap labu pembunuh dewa ini telah menghabiskan seluruh energi Wang Chen. Namun hasilnya memuaskan. Kematian kunyi dari laut utara juga membuat Wang Chen benar-benar santai. Musuh telah dibasmi, dan bahaya sudah tidak ada lagi. Hu hu. Menghela nafas panjang, Wang Chen memandang kunyi dari laut utara yang telah menghilang dari dunia ini. Selain santai, dia juga bersuka cita. Dalam pertempuran ini, Wang Chen benar-benar memahami tingkat kekuatannya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia menambahkan kuali langit dan bumi dan kekuatan penggabungan lima elemen, Wang Chen tidak akan takut pada ahli yang murni tahap akhir biasa. Namun, jika dia bertemu dengan ahli yang murni tahap akhir yang mengendalikan kekuatan penggabungan lima elemen, Wang Chen akan berada dalam situasi yang sangat pasif dan berbahaya. Faktanya, jika dia bertemu dengan ahli yang murni tingkat menengah yang mengendalikan kekuatan penggabungan lima elemen, Wang Chen akan mengalami ketegangan yang tidak normal. Hari ini, jika bukan karena labu pembunuh dewa, Wang Chen pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Bahkan fakta bahwa labu pembunuh dewa dapat langsung membunuh kunyi dari Laut Utara di luar dugaan Wang Chen. Awalnya, menurut pendapat Wang Chen, bisa mengandalkan labu pembunuh dewa untuk melukai kunyi di Laut Utara dengan para sudah merupakan hasil terbaik. Bagaimanapun juga, meskipun labu pembunuh dewa sangat kuat, namun pada akhirnya ia tidak terkalahkan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk menggunakan labu pembunuh dewa untuk membunuh ahli yang murni tahap akhir yang mengendalikan kekuatan penggabungan lima elemen. Alasan mengapa kunyi dari Laut Utara bisa langsung terbunuh adalah suatu kebetulan yang sangat besar. Di satu sisi, Wang Chen telah ditekan sebelumnya, yang membuat kunyi dari Laut Utara menurunkan kewaspadaannya. Di sisi lain, kunyi dari Laut Utara sama sekali tidak menyangka bahwa Wang Chen akan memiliki harta karun sebesar itu dan labu pembunuh dewa memiliki sarana seperti itu. Justru karena inilah kunyi dari Laut Utara tidak berdaya ketika dia menerkam ke arah Wang Chen. Ini memberi labu pembunuh dewa ruang yang luas untuk dipajang. Justru karena dua poin inilah Wang Chen pada akhirnya mampu mencapai hasil seperti itu. Kalau tidak, jika lawan lain tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan labu pembunuh dewa atau menjaga kewaspadaannya, mungkin serangan labu pembunuh dewa pasti tidak akan memberikan efek seperti itu. Dalam pertempuran ini, tampilan kekuatan labu pembunuh dewa mempunyai tingkat kebetulan tertentu. Wang Chen tidak berani memastikan bahwa jika dia bertemu dengan ahli tingkat ini lagi di masa depan, apakah labu pembunuh dewa mampu membalikkan keadaan. Sepertinya aku harus terus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Memikirkan semua ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Setelah terengah-engah sejenak, Wang Chen menyingkirkan labu pembunuh dewa dan berteriak pada Jubah Hitam dan yang lainnya. Wang Chen tidak punya tenaga untuk bertarung lagi. Namun, Jubah Hitam dan yang lainnya masih memiliki energi. Daro Laut Utara. Daro Laut Utara. Tak satupun dari orang-orang ini yang berpikir untuk pergi. Hahaha, kalian semua, masuk neraka juga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan pulih dari keterkejutannya dan tertawa keras. Pada saat berikutnya, dalam sekejap, Jiang Chen Yuan, Yosin Yan, dan Wu Jiang bergegas keluar pada saat yang sama dan menyerang Daro Laut Utara dan Daro Laut Utara yang ketakutan. Pertempuran akan segera berakhir. Wang Chen telah melakukan yang terbaik. Dia telah melakukan semua yang dia bisa dengan sempurna. Dia telah membunuh lebih dari sepuluh anggota Klan Raja Laut dan ribuan anggota Klan Laut. Dia telah membantu membunuh sisa anggota Klan Raja Laut dan membunuh Kun Yi Laut Utara sendirian. Apalagi yang bisa mereka minta darinya. Apa yang ditunjukkan Wang Chen telah mengejutkan bahkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang tahu betapa menakutkannya labu pembunuh dewa. Sekarang, Wang Chen telah melakukan yang terbaik. Sisanya akan ditangani oleh mereka. His. Saat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menyerang, Jubah Hitam akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dalam hal keterkejutan, Jubah Hitam tidak diragukan lagi yang paling terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Chen menggunakan labu pembunuh dewa. Menakutkan. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Black Robe. Saat labu pembunuh dewa melepaskan cahayanya, Jubah Hitam bahkan merasakan dunia bergetar. Kekuatan macam apa ini? Teknik macam apa ini? Seorang anggota Klan Laut di tahap akhir yang murni yang telah menguasai lima elemen terbunuh dalam hitungan detik. Situasi sebelumnya telah sepenuhnya terbalik pada saat itu juga. Kekuatan Wang Chen membuat Black Robe takut, bahkan ketakutan. Pada saat ini, dia bahkan lebih senang karena dia tidak menjadikan Wang Chen musuh. Astaga! Memikirkan hal ini, sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, Jubah Hitam bergegas ke sisi Wang Chen. Ia tidak langsung menuju Laut Utara Daro dan Laut Utara Daro. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sudah cukup. Yang perlu dia lakukan adalah melindungi Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Dia sangat lemah. Nak, kamu baik-baik saja. Black Robe bertanya dengan cemas ketika dia datang ke sisi Wang Chen dan memandang Wang Chen, yang pucat dan diambang kehancuran. Aku baik-baik saja. Saya baru saja mengeluarkan energi secara berlebihan. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Mendengar kata-kata Jubah Hitam, Wang Chen mengangguk dan berkata, Pada saat yang sama, dia memasukkan Pil Gu Yuan ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang terlibat dalam pertempuran di kejauhan, Wang Chen menghela napas panjang. Pertarungan ini untuk sementara berakhir. Betul, itu hanya sementara. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Gemuruh. Saat Wang Chen memulihkan energinya, Daro Laut Utara dan Daro Laut Utara berada dalam situasi putus asa di kejauhan. Kun Yi Laut Utara telah jatuh, dan seluruh klan laut dimusnahkan. Apa gunanya meninggalkan mereka berdua? Di bawah upaya bersama Yosin Yan, Jiang Chen Yuan, dan Wu Jiang, keduanya dengan cepat ditekan dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Sesaat, di atas langit dan bumi, sosok-sosok berbenturan, dan gelombang udara bergulung. Darah emas terus berceceran. Ah! Setelah bertukar puluhan pukulan, jeritan menyedihkan terdengar. Daro Laut Utara yang terluka para akhirnya tidak dapat bertahan dan menjadi orang pertama yang mati. Di bawah serangan tombak dewa pertempuran Jiang Chen Yuan, tubuh Daro Laut Utara tertusuk dan darah berceceran di mana-mana. Tebas! Kemudian, Yosin Yan tiba, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi naga hijau, mencabik-cabik jiwanya. Tidak! Di tengah jeritan ngeri, Laut Utara Daro tewas. Ah! Tidak! Tidak! Saat Daro Laut Utara mati, Daro Laut Utara juga menjerit. Wu Jiang telah melukai Daro Laut Utara dengan serius. Di bawah serangan Wu Jiang, separuh tubuh Daro Laut Utara hampir hancur. Suosh! 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 Kemudian, dalam sekejap, Wu Jiang, Jiang Chen Yuan, dan Yosin Yan bergabung dan menyerang Daro Laut Utara yang terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan Daro Laut Utara untuk melawan. Sebelumnya dengan bantuan North Sea Daro mereka sudah bisa ditumpas, apalagi sekarang North Sea Daro sudah mati, hanya menyisakan North Sea Daro yang terluka parah. Di tengah suara gemuruh, darah berceceran. Dalam waktu kurang dari 10 menit, diiringi jeritan putus asa Daro Laut Utara, darah dan daging berceceran, dan jiwanya hancur. Di bawah serangan gabungan Wu Jiang dan yang lainnya, Daro Laut Utara tewas. Dia tidak memiliki harapan sedikitpun, apalagi harapan untuk melarikan diri. Pada saat ini, di bawah langit malam, pada saat cahaya fajar akan segera mekar, laut kembali menjadi sunyi senyap. 2098. Saat ini, dunia terdiam. Hujan deras terus turun, membersihkan dunia yang dipenuhi bau darah ini. Saat pertempuran berakhir, dunia menjadi sangat sunyi. Di langit yang jauh, secercah fajar perlahan muncul. Di bawah hujan deras, masih sangat redup. Fajar telah tiba, namun tidak mampu menghapus aura pembunuh tersebut. Fiuh! Menghembuskan nafas panjang, Wang Chen memulihkan sedikit vitalitasnya. Wang Chen tampak lebih bersemangat sekarang. Sudah berakhir. Berdiri di samping Wang Chen, pria berjubah hitam itu menghela nafas saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Pertempuran telah usai. Dalam pertempuran ini, klan laut dikalahkan sepenuhnya. Melihat dunia yang sunyi dan suram ini, melihat laut yang berlumuran darah, melihat hujan lebat, hati Black Robe dipenuhi dengan emosi. Ini adalah malam pembantaian. Puluhan ribu klan laut, puluhan klan raja laut, dan bahkan leluhur klan raja laut. Semua orang ini telah jatuh. Fajar telah tiba. Hari yang akan datang pasti akan mengejutkan benua Tian Suan. Pertempuran ini bahkan bisa dikatakan sebagai pertempuran paling mengerikan dalam beberapa ratus tahun terakhir, atau bahkan seribu tahun. Pakar yang murni seperti anjing. Memikirkan hal ini, jubah hitam masih belum bisa tenang. Berakhir, tidak, ini baru permulaan. Saat jubah hitam dipenuhi dengan emosi, Wang Chen tiba-tiba berkata. Saat ini, kata-kata Wang Chen sangat dingin. Mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Pembantaian sudah selesai. Bagaimana mungkin? Pertempuran ini hanyalah permulaan. Menjadi klan, Gunung Sainte. Memikirkan dua kekuatan ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah menganiaya Gunung Sainte, tetapi Gunung Sainte lah yang menekannya dalam segala aspek. Pada awalnya, Gunung Sainte memihak keluarga Teng dan keluarga San, dan sekarang dia membiarkan klan laut menghancurkan kota Laut Hitam. Gunung Sainte yang seperti itu, lebih baik tidak memilikinya. Mungkin, Gunung Sainte memiliki posisi yang tak tertandingi di hati dunia, terutama di hati masyarakat Benua Tian Suan. Tapi, jadi kenapa? Dia, Wang Chen, tidak peduli. Jika Gunung Sainte tidak punya hati, mengapa Wang Chen harus memberinya pelajaran? His. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi membunuh Wang Chen, Jubah Hitam, yang berdiri di samping Wang Chen, mau tidak mau menghirup udara dingin. Melebarkan matanya, Jubah Hitam menatap Wang Chen. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, bagaimana mungkin Jubah Hitam tidak melihat tekat di mata Wang Chen? Ini bukan akhir, ini hanya permulaan. Kalau begitu, Wang Chen sangat ingin bekerja dengan Gunung Sainte dan Sivok. Hahaha, benar sekali, benar, ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Hehe, balapan laut, Gunung Sainte, hancurkan saja mereka. Tepat ketika Jubah Hitam tidak tahu bagaimana membujuk Wang Chen, di kejauhan, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang telah mengakhiri pertempuran mereka, juga datang ke sisi Wang Chen. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dikatakan Wang Chen dan ekspresi Wang Chen. Saat ini, Jiang Chen Yuan tertawa dan mengemakan kata-kata Wang Chen. Jika mereka ingin berperang, maka berperanglah, dan jungkir balikkan dunia. Tepat sebelum medan perang dimulai, biarkan badai ini menjadi lebih dahsyat. Hehe, Wang Chen, siapa yang ingin kamu hancurkan terlebih dahulu? Orang laut, atau berjuang menuju Gunung Suci? Aku akan menemanimu sampai akhir. Kemudian, Jiang Chen Yuan berjalan ke sisi Wang Chen dan bertanya. Masyarakat laut, Gunung Sainte. Saat ini, hanya ada dua lawan ini. Jiang Chen Yuan sangat ingin bertarung. Dia sangat ingin bertarung, dan darah di tubuhnya membara. Orang laut, Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia berpikir keras. Sekarang dia berada di kota Laut Hitam, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk membunuh Sifok terlebih dahulu. Namun, untuk membunuh jalannya ke Laut Netherworld jelas bukan tugas yang mudah. Adapun Gunung Sainte, Wang Chen diam-diam menimbang dan merenung dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke Yosin Yan yang diam, seolah sedang menanyakan sesuatu. Saudara Chen, jika kamu ingin bertarung, Siner akan menemanimu sampai akhir. Biarpun darah ternoda ribuan mil, biarpun aku membantai dunia, aku tidak akan menyesal. Merasakan tatapan Wang Chen, Yosin Yan tersenyum dan berkata perlahan. Pada saat ini, meskipun suara Yosin Yan tidak nyaring, namun nyaring dan kuat. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Yang ada hanya kelembutan dan dukungan. Mungkin, bagi Yosin Yan, jika Wang Chen benar-benar mengambil keputusan, dia akan menemaninya sampai akhir. Tidak peduli apa yang terjadi di ujung jalan ini, dia tidak akan menyesal. Biarpun dia berubah menjadi iblis, terus kenapa? Seperti biasa, Yosin Yan berdiri diam di samping Wang Chen. Jika Wang Chen menyuruh membunuh, dia akan membunuh. Mendengar kata-kata Yosin Yan dan melihat ekspresi Yosin Yan, Wang Chen merasa tersentuh. Sudah berapa tahun, perasaan ini tidak pernah berubah. Seolah-olah selama Yosin Yan berada di sisinya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat Wang Chen takut, dan tidak ada yang dapat menghentikan Wang Chen. Darah berceceran ribuan mil, membantai dunia. Hahaha, aku menyukainya. Gunung suci tidak berguna. Jadi bagaimana jika itu adalah pertarungan? Nak, menurutku kita harus pergi ke Gunung Sainte dulu. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wu Jiang yang berdiri di samping tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar terang, dan kata-katanya penuh semangat kepahlawanan. Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen mengerutkan kening. Tidak, nak, kamu gila. Gunung Sainte, tahukah kamu keberadaan macam apa itu? Meskipun aliansi pembunuhan surgawi cukup kuat untuk bersaing dengan matahari dan bulan, kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Gunung Sainte. Berdasarkan kekuatan kita saat ini, membunuh dalam perjalanan menuju Gunung Sainte seperti melempar telur ke batu. Saya pikir, mengapa kita tidak membiarkan masalah ini berakhir? Jika kita benar-benar ingin membunuh, ayo pergi ke Laut Netherworth yang luas. Itu akan cukup untuk membunuh sampai medan perang dimulai. Jika kamu punya keluhan tentang Gunung Suci, belum terlambat untuk menyelesaikannya di medan perang. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Black Robe berkata dengan cemas. Saat ini, ekspresi jubah hitam sangat jelek. Wang Chen memang gila, tapi Yosin Yan adalah orang yang cerdas. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dan bahkan bepergian bersamanya. Dan Jiang Chen Yuan terkutuk itu, dia adalah pria yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa menganggap serius kata-katanya? Adapun Wu Jiang. Black Robe juga memelototinya dengan kesal. Orang ini juga bukan orang baik. He he, jubah hitam, apa kamu takut? Mendengar kata-kata jubah hitam, Jiang Chen Yuan mencibir. Jubah hitam adalah seorang pengecut yang takut mati. Semua orang di keluarga Wang mengetahui hal itu. Sekarang, dia sangat ingin menghentikannya. Jiang Chen Yuan mencibir. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Huff, meski takut, lalu kenapa? Gunung Sainte bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Mendengar kata-kata menghina Jiang Chen Yuan, wajah jubah hitam memerah dan dia mendengus. Lalu, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Chen. Nak, aku jamin jika kamu melawan Gunung Sainte sekarang, kamu akan mati. Mendengarkan argumen antara Jiang Chen Yuan dan Black Robe, Wang Chen mengerutkan kening. Apa yang dikatakan jubah hitam tidak masuk akal? Sekarang, keluarga Wang tampak berkuasa. Namun, di hadapan raksasa seperti Gunung Suci, ia masih terlalu lemah. Seperti yang dikatakan jubah hitam, jika mereka benar-benar melawan Gunung Sainte, itu seperti melempar telur ke batu. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen semakin suram. He hei, Gunung Sainte, siapa bilang kita akan menyerang Gunung Sainte? Saat ini, Wu Jiang berkata sambil tersenyum tipis. General, apa rencanamu? Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen buru-buru bertanya. He hei, elit Gunung Sainte semuanya terkonsentrasi di Gunung Sainte. Bagaimana dengan di dalam Kota Suci? Hanya ada beberapa utusan Gunung Sainte dan beberapa penjaga Gunung Sainte yang ditempatkan di sana. Kudengar ada mutiara penolak air di Kota Suci. Jika kita bisa mendapatkan mutiara penolak air, akan lebih mudah untuk berjuang menuju Laut Hades. Mata Wu Jiang berkilat dingin. Mutiara anti-air. Mendengar kata-kata Wu Jiang, mata Wang Chen berbinar. He hei, iya, kita bisa mendapatkan mutiara penolak air dan berjuang menuju Laut Hades. Saat itu, kita bisa menghadapi suku laut di Laut Hades dan mempermalukan Gunung Sainte. Membunuh dua burung dengan satu batu. Jiang Chen Yuan tiba-tiba bersemangat. Namun, jika Gunung Sainte mengetahui bahwa kita telah memasuki Kota Suci, akan ada elit yang datang untuk membunuh kita dalam sekejap. Jika kita tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Jubah Hitam bertanya dengan tidak senang. Orang-orang dari Gunung Sainte, he hei. Mendengar kekhawatiran Jubah Hitam, bibir Wu Jiang membentuk senyuman dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arah Yosin Yan, seseorang dari keluarga Ryu. Kakak Wu Jiang, apakah kamu punya ide? Mendengar pertanyaan Wu Jiang, Yosin Yan mengerutkan kening. Di dalam Gunung Sainte, sebagian besar elit berasal dari 6 klan besar dan 4 tanah suci. Selain itu, ada juga beberapa orang dari keluarga fisik. Sekarang, sebagian besar dari orang-orang ini akan bertarung melawan ras iblis. Di dalam Gunung Sainte, segalanya berbeda sekarang. Selain orang-orang ini, jumlah orang dari Gunung Sainte bahkan lebih sedikit lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Jika keluarga Ryu bersedia membantu, segalanya akan lebih lancar. Terlebih lagi, saya dapat menghubungi keluarga kura-kura hitam. Wu Jiang berkata perlahan. Mendengar kata-kata Wu Jiang, seluruh tempat menjadi hening sejenak. Bagaimana mungkin Wang Chen dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wu Jiang? Menyerang kota suci secara tiba-tiba, memungkinkan keluarga Ryu untuk sementara waktu menunda pasukan di atas Gunung Sainte. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih lancar. Tetapi, keluarga kura-kura hitam, bisakah Wu Jiang meyakinkan mereka? Melihat Wu Jiang, mata Wang Chen dipenuhi keraguan. Wu Jiang. Kembali di api penyucian, Wang Chen juga bertemu dengan para elit dari keluarga Wu. Mungkinkah Wu Jiang ada hubungannya dengan keluarga Wu? Itu ide yang bagus. Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, mata Jiang Chen Nguan berbinar. Seperti yang dikatakan Wu Jiang. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Yosin Yan pasti akan mendukung Wang Chen. Dan sekarang, Clearstream Pavilion memiliki hubungan dekat dengan Wang Chen. Bersama dengan keluarga Wu. Kalau begitu, semua orang bisa melihat harapan. Ya, jika itu masalahnya, saya harus menyusahkan kakak Wu Jiang untuk menghubungi keluarga kura-kura hitam. Selebihnya, kami akan rencanakan nanti. Setelah hening lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wu Jiang dengan suara yang dalam. Meski dia tidak langsung menyetujuinya. Namun Wang Chen jelas tergoda dengan rencana ini. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menindas saya, saya akan membalasnya seratus kali lipat. Gunung Sainte, Klan Laut. Kali ini, mereka benar-benar membuat marah Wang Chen. Dia harus membalas dendam atas hal ini. 2099. Wuss. Air laut bergulung dan surut. Cahaya fajar bermekaran, menghilangkan kegelapan dan hujan lebat. Langit berangsur-angsur cerah. Saat pertempuran berakhir, air laut yang mengalir menuju kota Laut Hitam akhirnya mulai surut. Kota Laut Hitam dipenuhi dengan ratapan dan tangisan. Apa yang terjadi tadi malam seperti bencana yang menimpa mereka? Bencana ini telah merenggut banyak nyawa. Jika Wang Chen dan yang lainnya tidak muncul tepat waktu, kota Laut Hitam akan berubah menjadi neraka. Berdiri di kehampaan di atas kota Laut Hitam, Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah ke kota yang berantakan. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Adegan ini menyebabkan kemarahan di hatinya terus meningkat. Tuan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh melintas di kejauhan dan muncul di hadapan Wang Chen. Hewas Yang Sa. Bagaimana situasinya? Melihat Yang Sa berdiri di depannya, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi tadi malam telah diserahkan kepada Kuang Ren dan Yang Sa untuk ditangani? Bagaimana keadaan kota Laut Hitam sekarang? Wang Chen sangat perlu mengetahuinya. Ada banyak korban jiwa. Saya khawatir korbannya lebih dari seribu. Keluarga Wang saya juga kehilangan lebih dari sepuluh orang. Mendengar pertanyaan Wang Chen, wajah Yang Sa menjadi gelap saat dia berkata perlahan. Mengikuti kata-kata Yang Sa, udara tampak memadat. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Wang Chen. Lebih dari seribu korban jiwa, kerugian besar. Lebih dari sepuluh orang dari keluarga Wang. Angka-angka ini membuat Wang Chen merasa tercekik. Dia merasa lebih marah. Bagaimana dengan Kuang Ren? Yang Sa, bagaimana kabar K.R.? Menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Wang Chen memandang Yang Sa dan terus bertanya. Ini. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah Yang Sa menegang. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tetap diam. Melihat reaksi Yang Sa, jantung Wang Chen berdetak kencang. Virasat buruk menyebar dari hatinya saat ini. Bagaimana? Wang Chen dengan cepat bertanya. Apakah sesuatu terjadi pada adik K.R.? Yosin Yan juga menjadi gugup. Tadi malam, ketika mereka tiba di sini, K.R. sudah tersapu ombak dan menghilang. Setelah itu, Matman dan yang lainnya mencari dengan sekuat tenaga. Mungkinkah mereka tidak dapat menemukannya? Atau mungkin, Nona K.R., belum ditemukan. Kami praktis telah menjungkir balikan seluruh kota Laut Hitam tetapi kami masih belum dapat menemukan K.R. Orang Bila, masih mencarinya. Yang Sa berkata dengan suara yang dalam. Apalagi saat dia menyebut Matman, dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Sialan. Setelah mendengar kata-kata Yang Sa, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Mustahil. Bagaimana mungkin? Yosin Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, menjadi pucat saat mendengar berita itu. Emosinya juga menjadi gelisah. K.R. dan Yosin Yan sedekat saudara perempuan. Bagaimana Yosin Yan bisa tetap tenang ketika sesuatu terjadi padanya? Mana orang gila? Melihat Yosin Yan dalam keadaan seperti itu, Wang Chen segera menariknya kembali. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Sa dan bertanya. Dia masih di kota, siapapun yang mencoba membujuknya, percuma. Yang Sa menunjuk ke kota di kejauhan dan menghela nafas. Astaga! Saat Yang Sa mengatakan ini, sosok Wang Chen melintas dan muncul di kota di kejauhan. Ledakan. Begitu dia tiba, Wang Chen mendengar suara gemuruh datang dari jauh. Dia melihat sebuah toko tiba-tiba runtuh di tengah suara gemuruh ini. Debu beterbangan kemana-mana, gelombang udara bergulung, dan angin kencang menyapu. K.R. Kemudian, Wang Chen mendengar tangisan yang serak dan menyayat hati. Itu suara Mat Man. Mendengar suara ini, hati Wang Chen tenggelam. Dalam sekejap mata, dia sampai di depan reruntuhan. Wang Chen melihat Mat Man, yang sepertinya sudah gila. Melihat Mat Man saat ini, murid Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Ini baru satu malam, tapi saat ini, Mat Man sepertinya sudah berumur 10 tahun. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya acak-acakan. Tak perlu dikatakan lagi, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Orang gila seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Saat ini, Mat Man seperti orang yang berbeda dari Mat Man yang ceria, optimis, dan sinis di masa lalu. Dia sepertinya datang dari neraka, seolah-olah dia membawa kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya. Gila. Merasakan sedikit sakit di hatinya, Wang Chen membuka mulutnya dan berseru dengan lembut. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan Mat Man saat ini. Posisi KR di hati orang gila terlalu penting. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini. Sekarang sesuatu telah terjadi pada KR, orang gila. Memikirkan hal ini, setelah memanggil, Wang Chen perlahan berjalan menuju Mat Man. Bos. Mendengar panggilan Wang Chen, Mat Man, yang sempat linglung sejenak, sepertinya sudah sadar kembali. Dia menoleh dan perlahan menatap Wang Chen. Saat berikutnya, ketika dia melihat Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya, Mat Man sepertinya melihat harapan dan tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Bos. KR. KR sudah pergi. Cepat. Bantu aku mencarinya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bukan begitu. Dia pasti akan baik-baik saja. Emosi yang telah lama muncul di hatinya meledak pada saat ini. Orang gila hampir melolong. Saat ini, air mata mengalir dari mata Mat Man. Suaranya serak seperti suara binatang. Dia emosional dan terlihat gila. Orang yang sombong membuat hati Wang Chen semakin tegang. Air mata. Mungkin di masa lalu, menurut Wang Chen, kata ini ditakdirkan tidak ada hubungannya dengan Mat Man. Namun, saat ini, hal itu terlihat jelas di wajah pria eksentrik itu. Adegan ini tidak bisa tidak terkejut. Bos, saya tidak dapat menemukan KR. Saya tidak dapat menemukannya. Saya telah mencari di seluruh kota Laut Hitam. Tapi aku tidak dapat menemukannya. Aku tidak dapat menemukannya. Setelah semalaman mencari, Mat Man tidak berdaya. Pada saat ini, dia merosot ke tanah dan berkata dengan suara serak seolah dia sedang linglung. Saat ini, Mat Man sepertinya sudah berumur beberapa tahun lagi. Pencarian malam telah menghabiskan semua usahanya. Dia hampir menjungkir balikan kota Laut Hitam. Namun, dia tetap tidak dapat menemukannya. Hal ini membuat Mat Man merasa takut dan putus asa. Kak Ke tidak akan, dia tidak akan melakukannya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saudara Chen, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Melihat penampilan Mat Man dan mendengarkan kata-katanya, Yosin Yan berkata dengan linglung. Dia memegang rat tangan Wang Chen, wajahnya penuh kecemasan. Mustahil, itu benar, KR pasti akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mendengar perkataan Mat Man dan Yosin Yan, Wang Chen buru-buru berkata, Cari, bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukannya. Jika kami tidak dapat menemukannya di kota Laut Hitam, maka kami harus memperluas jangkauannya. Bahkan jika kita harus menyerahkan ke Kaisaran Dali, bahkan jika kita harus menyerahkan seluruh perbatasan utara, kita harus menemukannya. Menarik Mat Man ke atas, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ya, kalau tidak ada orang di kota Laut Hitam, kita masih bisa mencari tempat lain. Kami pasti akan menemukannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, sosoknya bersinar, dan dia akan terbang ke kejauhan. Tunggu. Melihat adegan ini, Wang Chen buru-buru menarik Yosin Yan. Apa gunanya pencarian tanpa tujuan seperti itu? Yang Sa, berapa banyak orang dari keluarga Wang yang dapat dimobilisasi sekarang? Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Yang Sa. Selama periode waktu ini, kota Laut Hitam telah berada di bawah kendali KR dan Yang Sa, jadi Yang Sa seharusnya mengetahui tempat ini dengan baik. Ada lebih dari 40 orang. Kalau kita memasukkan generasi muda yang sudah kita latih, seharusnya lebih dari 100 orang. Oh iya, kalau perlu, masih ada puluhan orang dari aliansi darah di sini. Ada juga lusinan pengawal kegelapan. Yang Sa buru-buru berkata, cari, biarkan semua orang keluar dan mencari. Jangan melepaskan suatu tempat dalam radius 50 mil. Jika 50 mil tidak cukup, maka carilah radius 100 mil. Jika kita tidak memiliki cukup tenaga, mintalah Siang Kian Kan dan Sun Yifan mengirim orang untuk membantu. Hubungi klan api berkobar dan kekaisaran Dali. Jika itu tidak cukup, minta bantuan kerajaan Azure Moon dan kerajaan Tian Feng. Cari di seluruh perbatasan utara untuk menemukan KR. Mendengar kata-kata Yang Sa, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. KR. Hilangnya ke R, bukan hanya pukulan besar bagi Matman dan Yosin Yan. Bahkan Wang Chen tidak bisa tetap tenang saat ini. Kita harus tahu bahwa hubungan antara Wang Chen dan KR tidak buruk sama sekali. Meskipun mereka tidak menghubungi satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir, lalu kenapa? KR jelas merupakan teman paling penting di hati Wang Chen. Saat itu, KR, Si Lan, Si Yang Kian Kan, dan Matman keluar dari sekolah Sing Chen tanpa membawa apa-apa. Mereka berjuang berdampingan dan mengalami kesulitan yang tak ada habisnya. Karena bantuan mereka, Wang Chen dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Faktanya, Wang Chen sudah lama menganggap KR sebagai saudara perempuan terdekatnya. Sekarang KR hilang, bagaimana Wang Chen bisa duduk diam dan menunggu kematian? Tidak peduli apa, dia harus menemukan KR. Ya, mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Sa dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia menghilang di tempat. Menemukan KR tidak diragukan lagi merupakan tugas paling penting yang harus dihadapi. Yang Sa tahu betul betapa gilanya Wang Chen jika sesuatu benar-benar terjadi pada KR. Betapa gilanya Yosin Yan dan Matman. Mungkin, hal ini akan mengarah pada pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terbayangkan. Dia harus menemukan KR. Aku akan pergi membantu. Setelah Yang Sa pergi, Jiang Chen Yuan dengan cepat berkata, Oke, Wang Chen tidak menolak bantuan Jiang Chen Yuan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan KR. Sisanya bahkan bisa dikesampingkan. Baik, saya akan pergi dan melihatnya juga. Melihat penampilan Wang Chen, Black Robe menghela nafas dan berkata, Begitu dia selesai berbicara, jubah hitam dan yang lainnya juga terbang ke segala arah. Suku Oseanik, Gunung Sainte, Apakah ini hasil yang Anda inginkan? Bagus, sangat bagus. Sampai kerumunan bubar, Wang Chen berdiri di tempat, matanya sangat dingin. Niat membunuh melintas dengan liar di sekelilingnya saat dia melihat laut netherward yang jauh dan daratan tengah. Saat ini, Wang Chen seperti iblis, wajahnya garang. Jika terjadi sesuatu pada KR, aku berjanji akan melawanmu sampai akhir. Aku akan mengubah Gunung Sainte menjadi reruntuhan, dan aku akan memastikan tidak ada kehidupan di laut ini. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Pada saat ini, Wang Chen hampir mengertakan giginya saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Suku Kelautan, Gunung Sainte. Semua ini disebabkan oleh kedua pihak ini. 2.100. Haha, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Wang. Di kota Laut Hitam, ketika semua anggota keluarga Wang dimobilisasi dan pertempuran dengan klan laut telah berakhir, sebuah suara terdengar dari puncak gunung yang berjarak lebih dari 10.000 meter dari kota Laut Hitam. Bagaimana menurutmu? Begitu dia selesai berbicara, sosok itu menoleh ke orang di sampingnya dan bertanya. Jika Wang Chen ada di sana, dia akan mengenali dua orang yang berdiri di sana. Bukankah mereka berdua dari keluarga Han yang indah? Han Yuksuan dan Han Tianyi? Itu benar. Ketika Wang Chen meninggalkan dataran ratapan dan tiba di kota Laut Hitam, Han Tianyi dan Han Yuksuan datang ke kota Laut Hitam pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, mereka terlambat satu langkah. Meski begitu, mereka telah menyaksikan pertempuran yang mengerikan. Mereka telah melihat adegan spektakuler Wang Chen bertarung satu lawan delapan. Seorang ahli pura yang setengah langkah bertarung melawan delapan ahli pura yang adegan mengejutkan macam apa itu. Han Tianyi terkejut. Wajah Han Yuksuan penuh rasa tidak percaya. Namun, setelah terkejut, Han Tianyi tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Adapun Han Yuksuan, dia terdiam untuk waktu yang lama. Han Yuksuan juga terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kamu masih belum bisa melepaskannya. Melihat Han Yuksuan masih tidak bereaksi sedikitpun, Han Tianyi menghela nafas dengan senyuman yang bukan senyuman. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata, Badai akan datang. Ini baru permulaan. Terlepas dari apakah keluarga Wang menang atau kalah, Badai baru saja dimulai. Sekarang, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Wang. Seluruh keluarga Wang dimobilisasi. Hahaha. Klan Laut, Gunung Sainte. Sepertinya keluarga Wang akan melawan mereka sampai mati. Bagaimana menurutmu? Han Tianyi bertanya sambil menatap Han Yuksuan. Apa yang kamu inginkan? Han Yuksuan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata Han Tianyi. Ekspresi sombong Han Tianyi membuat Han Yuksuan merasa sangat tidak nyaman. Apakah ini hasil yang ingin dilihatnya? Han Yuksuan sangat khawatir. Jika semua ini dikendalikan oleh Han Tianyi, maka itu akan sangat berbahaya. Apakah keluarga Wang benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Gunung Sainte dan suku laut? Dalam hal itu, Han Yuksuan semakin mengernyit. Meskipun Wang Chen telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan dalam pertempuran ini, lalu kenapa? Gunung Sainte. Itu adalah monster yang sangat besar. Bahkan keluarga Han adalah eksistensi yang tidak berarti di Gunung Sainte. Bisakah keluarga Wang menolak Gunung Sainte? Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya karena khawatir. Matanya tertuju pada sosok yang berdiri di antara langit dan bumi yang jaraknya 10 ribu meter. Apa yang aku inginkan? He he. Mendengar perkataan Han Yuksuan dan melihat ekspresi Han Yuksuan saat ini, Han Tianyi tertawa keras. Aku tidak ingin melakukan apapun. Jika saya mengatakan bahwa saya ingin berjuang untuk mendapatkan tempat di tengah badai ini, apakah Anda percaya? Han Tianyi bertanya. Mustahil. Han Yuksuan mendengus dingin. He he he. Sepertinya kamu masih mengabaikanku. Tapi itu tidak masalah. Mungkin menurutku kamu harus mengkhawatirkan Wang Chen. Situasi yang dia hadapi saat ini tidak terlalu baik. Gunung Sainte, suku laut. He he. Keduanya cukup untuk membuatnya dalam bahaya. Apalagi. Seolah memikirkan sesuatu, mata Han Tianyi berbinar. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, mungkin menurutku kamu sebaiknya melupakan Wang Chen. Anda dan dia sudah berjalan di dua jalur berbeda. Pengkhianatan saat itu tidak bisa dimaafkan. Saat dia berbicara, ekspresi Han Tianyi menjadi serius, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Orang pengkhianat seperti itu tidak akan disukai. Ini juga mengapa Han Tianyi acuh tak acuh ketika mengetahui tentang masa lalu Han Yuksuan. Karena dia tahu bahwa dia seperti Wang Chen, orang yang sombong. Orang yang sombong seperti itu akan sulit mentolerir pengkhianatan orang lain. Kalau tidak, Han Yuksuan akan menjadi gadis yang baik. Kamu. Mendengar perkataan Han Tianyi, tubuh Han Yuksuan tiba-tiba bergetar. Dia berdiri di tempatnya, pada akhirnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kata-kata Han Tianyi seperti bom, meledak di hati Han Yuksuan. Hal ini membuat Han Yuksuan tidak punya ruang untuk membantah. Hal itu pun membuat hatinya menegang hingga melahirkan rasa sakit yang tiada taraf. Pengkhianatan. Kata-kata ini seperti pisau tajam, menusuk hati Han Yuksuan dengan keras. Itu lebih seperti tangan iblis, yang dengan kuat meraih hati Han Yuksuan. Pada saat ini, hati Han Yuksuan sedingin es. Dia merasa seolah-olah dunia menjadi sunyi. Baiklah, saatnya berangkat, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat Han Yuksuan seperti ini, Han Tianyi tersenyum dan kemudian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saat suaranya jatuh, dia tanpa sadar melihat kekejauhan, matanya berkedip. Sepertinya ada banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini. Saat suaranya turun, Han Tianyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan perlahan berjalan kekejauhan. Bahkan setelah Han Tianyi berjalan beberapa ratus meter jauhnya, Han Yuksuan masih berdiri diam di tempat yang sama di puncak gunung. Dia tampak linglung, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Matanya kosong, dan ekspresinya kosong. Astaga, ada pertempuran besar di kota Laut Hitam tadi malam. Dalam tiga hari yang singkat, sebuah berita mengejutkan melanda seluruh benua langit yang mendalam seperti angin kencang. Dalam sekejap, benua langit yang mendalam terguncang. Apa? Kota Laut Hitam. Apa yang telah terjadi? Ras Laut? Mereka. Mendengar berita itu, banyak orang yang bingung. Tadi malam, Ras Laut menyerang kota Laut Hitam. Dikatakan bahwa Ras Laut mengirimkan lusinan anggota garis keturunan Kaisar Laut, dan lebih dari 10.000 anggota biasa dari Ras Laut. Mereka ingin mengubah kota Laut Hitam menjadi neraka dengan jutaan mayat. Menerima kabar tersebut, beberapa orang berkata dengan serius. His. Sangat mengejutkan. Lalu bagaimana dengan kota Laut Hitam? Mungkinkah? Perlombaan Laut ini keterlaluan. Apakah mereka mengira benua langit yang mendalam kita tidak memiliki siapapun? Perlombaan Laut. Bukankah masyarakat Gunung Sainteh sudah menindas mereka? Mengapa mereka menyerang kota Laut Hitam? Apa yang terjadi dengan keluarga Wang? Mendengar berita tersebut, pertanyaan bermunculan silih berganti. Apalagi saat mendengar barisan yang dikirim oleh Siraceh, ekspresi semua orang berubah. He he, keluarga Wang. Tentu saja mereka baik-baik saja. Balapan Laut. Huff. Mereka ingin menghancurkan kota Laut Hitam. Mereka tidak punya kemampuan. Pada saat genting, Wang Chen muncul. Di dalam keluarga Wang, Wang Chen adalah pemimpinnya, dan ada banyak ahli yang membantu mereka. Perlombaan Laut telah dikalahkan sepenuhnya. Pria yang menyebarkan berita itu mengungkapkan senyuman dingin. Gunung Sainteh. Hahaha, tahukah kamu? Ini hanyalah persetujuan diam-diam dari Gunung Sainteh atas tindakan ras laut. Kalau tidak, bagaimana ras laut berani menyerang dalam skala besar? Pria lain mendengus dingin dalam kegelapan. Bagaimana mungkin, Wang Chen, dia, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana mungkin dia, masih memiliki Gunung Sainteh? Tidak mungkin, Gunung Sainteh tidak bisa melakukan itu. Siapa yang bicara omong kosong? Menonjol. Ya, Gunung Sainteh. Saat topik ini menyebar, benua langit yang mendalam mengalami kekacauan. Untuk sesaat, pertengkaran muncul satu demi satu, dan pertengkaran dimulai karena pertengkaran terlihat di mana-mana. Benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan total. Namun, di tengah perdebatan seperti itu, semua orang mengetahui sebuah berita. Perlombaan laut menyerang, dan kota laut hitam hampir hancur. Keluarga Wang melakukan serangan balik, dan prestise mereka tak tertandingi. Perlombaan laut dikalahkan sepenuhnya, dan pasukan mereka dimusnahkan sepenuhnya. Darah mengalir seperti sungai, dan langit berubah warna. Intensitas malam di kota laut hitam itu melampaui imajinasi siapapun. Keluarga Wang, sekali lagi, membuat semua orang di benua langit yang mendalam memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Lebih dari 30 anggota klan Raja Laut, dengan kata lain, ada lebih dari 30 ahli yang murni. Selain itu, ada lebih dari 10 ribu ahli. Barisan seperti itu, dan mereka benar-benar dimusnahkan. Betapa mengejutkannya hal itu. K.R. menghilang. Keluarga Wang sangat marah. Keluarga Wang juga menderita kerugian besar. Gunung Sainte tidak merespons. Perlombaan laut terdiam. Segera setelah itu, dalam kurun waktu beberapa hari, berita tersebut menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Di bawah desakan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi, berita tersebut terus menyebar dan meningkat. Untuk sesaat, semua orang di benua langit yang mendalam memusatkan perhatian mereka pada Gunung Sainte, Laut Hades, keluarga Wang, dan kota Laut Hitam. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte tidak diragukan lagi terdorong ke jantung perjuangan. Saat benua langit yang mendalam sedang gempar, di dalam kota Laut Hitam, suasananya sangat sunyi. Setelah invasi ras laut, meskipun kota Laut Hitam tidak hancur, namun meninggalkan pemandangan yang berantakan. Di keluarga Wang, suasananya begitu suram hingga menakutkan. Bagaimana? Di aula besar keluarga Wang, Wang Chen bertanya kepada orang di depannya dengan ekspresi serius. K.R. Tentu saja, Wang Chen bertanya tentang K.R. Bagaimana kabar K.R.? Dalam sekejap mata, empat hari telah berlalu. Namun, tidak ada petunjuk dalam empat hari ini. Hal ini membuat hati semua orang di keluarga Wang Tenggelam. Tidak ada berita. Mendengar perkataan Wang Chen, jubah hitam yang berdiri di samping Wang Chen berkata dengan ekspresi muram. Aku juga tidak punya kabar apapun. Jiang Chen Yuan menghela nafas. Cari di seluruh kota Laut Hitam, jangan biarkan satu tempat pun hilang. Bahkan dalam radius seratus mil dari kota Laut Hitam, tidak ada petunjuk. Kekaisaran Dali, Sekte Api Berkobar juga membantu kami memblokir semua jalan dan pencarian. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali. Nona K.R. Sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Yang Sa berkata sambil menghela nafas. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Kuang Ren dengan cemas, yang matanya merah dan auranya suram. Dalam empat sampai lima hari ini, Kuang Ren bahkan tidak menutup matanya. Hari ini, dia berada dalam kekacauan, putus asa. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura tirani. Hal ini membuat Yang Sa sangat khawatir. Sialan. Mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin suram. Empat hari, masih belum ada petunjuk. Bahkan jika sesuatu terjadi pada K.R., mustahil tidak ada petunjuk. Hati Wang Chen dipenuhi keraguan. Mustahil, K.R. tidak mungkin mendapat masalah. Pasti ada tempatnya yang belum ditemukan. Tentu saja. Mendengar kata-kata marah Wang Chen, Kuang Ren mengertakan gigi dan berkata. Suaranya serak, seperti binatang buas. Wajahnya penuh keras kepala. Dia tidak akan menyerah. Sekalipun seluruh dunia menyerah, dia, Kuang Ren, tidak akan menyerah. Keyakinan dalam hatinya tidak goyah sedikit pun. Di mana si Nyan? Mendengar perkataan Kuang Ren, Wang Chen menghela nafas dan bertanya kepada orang banyak. Nona Liu masih mencari. Mendengar perkataan Wang Chen, Yang Sa menghela nafas. Jika Kuang Ren adalah orang yang paling sedih atas kecelakaan K.R., maka Yosin yang juga tidak kalah sedihnya. Bahkan Wang Chen pun merasakan hal yang sama. Di antara semua orang yang hadir, mungkin tidak ada yang bisa memahami hubungan antara Wang Chen dan K.R. lebih baik daripada Yang Sa. Meskipun Wang Chen tidak menunjukkannya, itu pasti. Astaga, astaga. Sebelum desahan Yang Sa jatuh, di luar rumah keluarga Wang, pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di tengah kerumunan. Ada berita. Saat berikutnya, sebelum semua orang pulih, sebuah suara terkejut terdengar.